Pendekar Pemetik Harpa Jilid 28 Lekas sekali kuda In Siu Goan sudah dibedal tiba, jaraknya tinggal puluhan langkah lagi. Tan Ciu Xing segera menarik kendali serta memutar balik, bentaknya, kami adalah petugas yang sedang menjalankan perintah baginda, siapa kau berani main terjang. In Siu Goan tidak menjawab, dia malah tertawa tergelak-gelak, tiba-tiba dia mengayun sebelah tangan. Tan Ciu Xing kira orang menyerang dengan senjata gelap, lekas dia melolos pedang, dengan jurus Sing Sao Liu Khab, di mana sinar pedang berkelebat, dia lindungi tubuhnya. Tak nyana sebelum senjata rahasia itu dibenturnya jatuh, senjata rahasia itu sudah meledak sendiri, bubuk lempung berhamburan mengotori baju dan kepala Tan Ciu Xing. Kiranya senjata rahasia adalah sebutir lempung. Tergerak hati Tan Ciu Xing, di saat ga melenggong, In Siu Goan sudah tertawa tergelak-gelak, katanya, Tan Xiao Hiap, selamat kau berhasil menunaikan tugas mulia. Tentunya kau tidak lupa pada orang yang semalam memberi petunjuk jalan bukan? Kaget dan terbeliak senang Tan Ciu Xing dibuatnya, tapi hati agak curiga, bagaimana mungkin Wakil Komanden Gilim Kun mau membantu mereka? Tiba-tiba Hon Chin tertawa, katanya, ah, aku sudah mengerti. Agaknya kau ini adalah Wakil Komanden Gilim Kun Tiruan. Kepandaian meriasmu memang patut dipuji, hampir saja aku pun kena kau kelabui. In Siu Goan Tiruan tertawa lebar, katanya, Han Li Hiap memang seorang ahli, sekali pandang lantas tahu kalau aku ini Tiruan. Sebetulnya aku pun tidak bisa membedakan, cuma kuliat seragam yang kau pakai itu kelihatannya tidak cocok dengan perawakanmu, tapi bukan di situ letak kelemahannya jikalau kau tidak membongkar rahasia kejadian semalam, aku pun tidak yakin bahwa kau ini adalah Hing Siu Goan Tiruan. Orang itu tertawa, katanya, semoga tiruanku ini tidak konangan oleh orang-orang Liong Bun Kong. Tan Ciok Sing senang, katanya, jadi lo Ciam Pua sengaja menyusul kami hendak membantu menghadapi bangsa tua Si Leong itu. Mereka bicara sambil jalan, orang itu mendekatkan kuda tunggangannya di samping Tan Ciok Sing, jadi jalan berjajar, katanya tertawa, jangan kau memanggilku Ciam Pua, kalau dibicarakan perguruanku ada sedikit sangkut pautnya dengan perguruanmu. Mungkin aku lebih tua beberapa tahun, biarlah aku panggil lo Ciam Pua kepadamu, tapi terhadap saudara Tuan Kiam Ping sepatutnya aku memanggil Tau Aku. Tapi terhadap Nona Hon Chin bila diteliti silsilahnya, maka dia harus memanggil Su Heng kepadaku. Aku sudah tahu usiamu belum tua, ujar Hon Chin, maka tidak memanggil mu lo Ciam Pua tapi aku tidak menyangka bahwa kau dari aliran yang sama, tolong kau beritahu sejelasnya siapakah kau sebenarnya. Orang itu tertawa, katanya, namaku, ku sebutkan kalian juga tidak akan tahu tentang nama guruku, mungkin kalian pernah mendengarnya. Kepandaian saudara setinggi itu, gurumu tentu seorang Ciam Pua Kosen yang pernah menggetarkan Kang Ou, demikian ujar Tan Ciok Sing, tolong saudara sebutkan siapa nama besar gurumu. Bicara tentang pengalaman berkecimpung di Kang Ou, guruku masih jauh lebih lama dibanding jago pedang nomor satu Tio Tan Hong Tio Tai Hiap. Adalah pantas kalau beliau disebut Ciam Pua. Bicara tentang ketenaran, selama 40 tahun beliau memang pernah terkenal di kalangan Kang Ou. Sayang belakangan beliau tidak mendapat nama baik. Maka sebutan Ciam Pua Kosen, baiklah aku wakili guruku menampiknya. Seorang murid memberi komentar sedemikian rupa tentang gurunya, hal ini jarang terjadi. Mau tidak mau Tan Ciok Sing melongo. Orang itu seperti tahu perasaan mereka katanya lebih lanjut, bukan aku sebagai murid berani bersikap kurang ajar terhadap guru, mungkin kalian tidak tahu. Guruku tidak suka diagulkan atau dipuji Sanjung sebagai tokoh besar segala, bagi orang-orang yang seangkatan dengan beliau sama beranggapan beliau adalah orang yang tidak lurus, tapi juga tidak sesat, tidak peduli lurus atau sesat. Setiap menyinggung nama beliau, 8 dari 10 orang pasti mengerutkan kening, karena itu beliau merasa bangga, tidak lantaran kaum persilatan mengecapnya jelek lantas dia malu diri. Sebanyak itu komentarmu, ujar Han Chin, ku kira sudah saatnya kau menyebut si dan nama gelaran gurumu. Maka orang itu berkata, guruku si rangkap si yang kean bernama Ling Hong. Pengah Tan Chiok Sing berpikir, Toan Kiamping sudah berkata, oh, jadi gurumu adalah Biao Jiusin Toko Tai Hiap yang sudah terkenal sejak 60-an tahun yang lalu? Betul, ujar orang itu, beliau memang maling sakti nomor satu di masa itu, tapi tiada orang yang pernah memanggilnya Tai Hiap. Tak heran kau bilang perguruanmu ada sedikit hubungan dengan perguruan kami, demikian ucap Tokan Kiamping, Tanto Ako Gurumu Tio Tan Hong Tio Tai Hiap mungkin belum pernah menjelaskan kepada kau, Kok Lo Chiampo ini adalah teman karib gurumu semasa masih hidupnya dulu, beliau memiliki tiga jenis ilmu tunggal yang terkenal, yaitu pandai mencuri, make-up dan lempung menutuk hiat tu. Aku adalah murid penutup guruku, dikala aku masuk perguruan, saatnya guruku ajal pula. Tentang kisah, kepahlawanan guruku di masa mudanya aku hanya mendengar cerita orang lain. Asal usulmu aku sudah tahu, ucap orang itu, kedatanganku ini justru karena mengingat hubungan perguruan di masa lalu maka ingin aku berteman dengan kau. Aku bernama Chin Tai Hoon. Tan Chok Sing tertawa, katanya, Ching Heng, metu singa baja penindih kertas di meja baginda itu dikorek orang, demikian pula surat laporan komandan militer kota Taitong telah diganti surat pribadi Kim Tsu Chai Chu, ku kira kedua kejadian ini adalah perbuatanmu. Betul, memang aku yang melakukan. Kepandaian tak berarti, harap tidak ditertawakan, demikian ucap Chin Tai Bun Kiku. Tan Chok Sing berkata, kali ini kau tidak mencuri pusaka raja, tapi telah memberikan hadiah berharga dari Kim Tsu Chai Chu kepada baginda raja, apalagi bisa bebas keluar masuk di yang simtiam, ini sudah menunjukkan keahlian dari perguruanmu, memang patut dipuji. Insan ikut menimbrung, katanya, Chin To Ako, jadi atas perintah Kim Tsu Chai Chu kau lakukan semua ini? Sejak kapan kau datang ke markas? Kenapa aku tidak tahu? Maka Chin Tai Hun lantas bercerita. Ternyata selama hidup gurunya Biao Ji Yusin To Siang Koan Ling Hang hanya suka mencuri dua macam barang, pertama ialah benda-benda pusaka tak ternilai harganya, kedua yaitu buku-buku rahasia pelajaran silat tingkat tinggi. Sampai pun buku-buku pusaka pelajaran pukulan, ilmu pedang atau golok dan ajaran lewekang dari berbagai perguruan besar kecil pernah dicurinya. Oleh karena itu peduli golongan hitam atau aliran putih, pembesar, bangsawan atau orang kaya dalam kalangan bulim, setiap membicarakan namanya pasti pusing kepala. Sejak dia mengasingkan diri, hidup di pengasingan menghabiskan masa tuanya, baru dia insyaf dan menyadari kesalahannya, sebelum ajal dia memberi pesan kepada muridnya, selama hidup terlalu banyak perbuatan jahatku, jarang berbuat baik dan bajik. Walau perbuatan jahatku tidak sampai menimbulkan korban yang tidak perlu, tapi perbuatan baikku juga tidak berarti, tidak setimpal dinilai. Walau kejahatan besar tidak pernah dilakukan, perbuatan baik juga tidak patut dinilai. Jadi kalau dipertimbangkan antara yang jahat dan yang bajik, perbuatan jahatku jauh lebih besar. Aku tidak ingin setelah aku ajal, namaku masih tetap dicap jelek, oleh karena itu hanya satu permintaan kepada kau, lakukanlah suatu kerja besar yang mengundang pujian orang banyak, baru dosa-dosaku masa lalu akan tertebus, supaya aku bisa tentram di alam baka. Setelah menceritakan pesan gurunya, sengaja Cintai Hun berhenti, supaya para pendengarnya menerka-nerka dalam hati. Toan Kiamping berkata, gurumu adalah seorang kosin aneh yang hidup di masa jayanya, kerja baik yang dia inginkan supaya kau melaksanakan tentu suatu tugas mulia yang luar biasa. Kukira urusan ada sangkut pautnya dengan Kim Tsu Chai Chu. Betul, ujar Cintai Hun, walau guruku mengasingkan diri, selama empat puluh tahun lepas dari urusan Kang Ou, tapi kejadian-kejadian besar di luar tetap diketahuinya dengan baik. Beberapa tahun terakhir ini, Kim Tsu Chai Chu dengan pasukan kecilnya berulang kali berhasil memukul mundur serbuan pasukan Watsu di luar Gan Bun Koan juga diketahui dengan baik. Maka beliau berpesan kepadaku, selama hidupku teramat banyak koleksi benda-benda berharga yang kusimpan, aku ini bukan orang yang tamah harta, hanya hobi saja suka mengoleksi. Aku tahu hobimu tidak selaras dengan kesenanganku, maka benda-benda mustika itu tidak kuwariskan kepada kau. Setelah aku mati, boleh kau serahkan seluruhnya kepada Kim Tsu Chai Chu, biar dia jual untuk membeli rangsum dan senjata. Sementara buku-buku pelajaran silat hasil curianku itu boleh kuberikan kepada kau, sayang bakatku terbatas, terlalu tamak lagi sehingga latihan yang kucapai tiada satupun yang benar-benar sempurna. Semoga setelah kau mempelajari buku-buku silat itu dapat tekun belajar dan hasilnya jauh lebih tinggi dari apa yang pernah kucapai. Cuma aku tidak ingin kau meniru diriku, senang silat lalu menghususkan diri di bidang ini. Ku anjurkan kau belajar silat untuk mendarmabaktikan tenagamu kepada Kim Tsu Chai Chu. Tan Chok Sing memuji, tindakan gurumu memang patut dipuji, jauh lebih berguna daripada mencuri untuk membantu yang miskin. Aku tidak berani bilang apakah gurumu pernah melakukan kejahatan besar, umpama benar dia pernah melakukan perbuatan buruk, pesannya kepadamu bila sudah dilaksanakan sudah cukup untuk menebus segala dosa-dosanya itu. Tanpa terasa tahu-tahu mereka sudah tiba di luar gedung pribadi tempat kediaman Leongbun Kong. Melihat wakil komanden Gilim Kun bersama dua perwira dan dua taikam datang, sudah tentu orang-orang Leongbun Kong amat kaget, lekas mereka berlari masuk memberi laporan. Tak lama kemudian, pengurus rumah tangga keluarga Leong, Satong Hei tersipu-sipu keluar menyambut. Satong Hei adalah seorang perwira tinggi anak buah Leongbun Kong. Setelah Leongbun Kong minta cuti, dia melihat gelagat jelek, maka lekas-lekas dia mohon meletakkan jabatan, terima menjadi pengurus rumah tangga Leongbun Kong. Umpama Leongbun Kong berhasil mempertahankan jabatan tetapnya, kelak masih ada kesempatan untuk merehabilitir kedudukannya. Menjadi pengurus rumah tangga keluarga Leong juga tiada jeleknya, jauh lebih aman. Sederhana dan tenteram daripada berkecimpung di kalangan pemerintahan, celaka bila tahu-tahu dirinya di fitnah lalu dicopot kedudukannya serta dijebloskan ke dalam penjara. Dengan mimik heran dan kurang percaya dia mengawasi Cintai Hun yang menyamar wakil komanden Gilim Kun, katanya, Ing Tai Jin, ku harap kau bisa membocorkan sedikit perintah raja kali ini, apakah menguntungkan atau merugikan kepada Leong Tai Jin? Ternyata hubungannya dengan Ing Siu Goan biasanya amat baik, seperti saudara kakak beradik. Melihat orang tidak bisa membedakan tiruannya, diam-diam Cintai Hun amat senang dan bangga, Sebagai mana lazimnya orang berpangkat, dia berkata, surat perintah ini langsung diberikan oleh baginda, siapa berani membuka mencuri liat. Jangan kata aku tidak tahu, umpama kau tanya kepada kedua petugas ini pun mereka tidak tahu. Lekas kau suruh tuanmu keluar menerima perintah raja ini, bukan mustahil kabar baik yang menguntungkan dia. Sa Tong Hai bersikap serba salah, katanya cemberut, kalau demikian, hamba tak berani banyak tanya. Harap para Tai Jin tunggu sebentar, biar hamba segera mengundang Leong Tai Jin keluar. Dia bilang sebentar, tapi Tan Tsiok Sing harus menunggu hampir setengah jam lamanya Leong Bun Kong belum juga kunjung keluar. Mereka tahu untuk menerima perintah raja siapapun diharuskan berdandan mengenakan pakaian kebesaran, tapi untuk berpakaian lengkap semestinya juga tidak akan selama ini. Han Jin yang menyaru jadi petugas utama sudah akan marah-marah, ternyata Leong Bun Kong telah keluar. Han Jin lantas membentak, Leong Bun Kong, berlutut, terima firman baginda. Leong Bun Kong berlutut seluruh tubuhnya mendekam, mukanya menempel lantai. Dalam hati dalam membatin, aku ingin saksikan sandiwara apa yang sedang kalian mainkan? Kalian suruh aku berlutut malah kebetulan bagi aku. Waktu kecil insan sering dolan ke rumah Leong Bun Kong, kini terasa wajah orang jauh lebih kurus dan tua, namun bentuknya seperti tidak banyak berubah, orang sudah berlutut maka insan tidak menaruh perhatian lebih seksama. Dengan suara lantang Han Jin membacakan firman raja. Sebagai gadis belia, umumnya suara taikam juga sumbang dan banci, maka dia yakin samarannya tidak akan kunangan. Sekretaris negara merangkap Kiu Bunte Tok Leong Bun Kong ada indikasi sekongkol dengan musuh menjual negara, membocorkan rahasia militer, biasanya menindah sesama pejabat, korupsi mengeduk harta benda rakyat jelata, bersama ini dinyatakan jabatannya dicopot dan harta bendanya dirampas menjadi milik negara, serah terima diserahkan kepada Teng Jio sebagai pelaksana, tim sendiri yang akan memeriksa perkara ini. Selesai. Habis mendengar firman raja, perlahan-lahan Leong Bun Kong berdiri, katanya gemetar, taizin, bolahkah aku memeriksa firman raja di tanganmu itu. Han Jin Gusar, Leong Bun Kong besarnya limu, berani kau mencurigai firman baginda. Tidak berani, sahut Leong Bun Kong menjura, menurut peraturan istana, sebagai pejabat tinggi aku berhak memohon gerasi kepada junjungan. Di antara lima orang, hanya insan kira-kira memahami tata tertib kalangan pejabat tinggi, tapi dia pun tidak tahu apakah benar ada aturan seperti yang dituntut oleh Leong Bun Kong. Dalam hati da membatin, firman raja itu memang bukan palsu, apa salahnya biar diperiksa olehnya? Maka dia berkata, baiklah, biar dia memeriksa, Taiwi, boleh kau serahkan firman itu supaya dia periksa, setelah dibaca boleh kau copot topi kebesaran di atas kepalanya. Insan tahu akan undang-undang ini, tapi kalau Leong Bun Kong tidak menuntut sesuai pasal undang-undang istana ini Insan juga tidak akan ingat lagi. Bahwa dia suruh Tan Cio Ksing menyerahkan firman serta mencopot topi kebesaran memang sudah dalam perhitungannya yang cermat. Andai kata Leong Bun Kong curiga dan menolak mengembalikan firman, Tan Cio Ksing akan mampu merebutnya kembali. Kung Fu Tan Cio Ksing sekarang sudah setaraf jago kosan kelas wahid, yang dapat mengalahkan dia sekarang bisa dihitung dengan jari. Leong Bun Kong hanya pembesar sipil yang lemah berpenyakitan lagi, Insan kira urusan tidak bakal runyam. Tak nyana perubahan kejadian selanjutnya justru jauh di luar dugaannya. Di waktu serah terima firman dari tangan Tan Cio Ksing kepada Leong Bun Kong itu, tiba-tiba Tan Cio Ksing merasa telapak tangannya kesemutan. Koan Goan Hiat, Kip Ti Hiat dan Xiao Xiang Hiat tiga jalan darah dari aliran Xiao Yang King Moh sekaligus terasa panas. Itulah kek betuan Kang, tingkat lewekang yang paling sukar diyakinkan. Bahwa Leong Bun Kong mampu menyalurkan lewekang melalui secari kertas tipis menggetar tiga hiat sepenting di tubuh Tan Cio Ksing, betapa tangguh lewekangnya, sungguh luar biasa dan susah dibayangkan. Mimpi pun Tan Cio Ksing tidak pernah menduga bahwa pembesar sipil yang kelihatannya lemah berpenyakitan seperti Leong Bun Kong ternyata memiliki lewekang setangguh ini, jangan kata sebelumnya dia tidak siaga, mengerahkan tenaga melawan, umpama dia sudah mempersiapkan diri, juga mungkin sukar menahan seragapan di luar dugaan yang hebat ini. Kejadian cepat sekali, tiba-tiba Leong Bun Kong menghardik keras. Tan Cio Ksing telah diringkusnya terus ditutup hiat sepelemasnya, badannya terus diangkat tinggi di atas kepala. Kejadian di luar perhitungan, Karuan Insan, Han Chin, Chin Taihun dan Toan Kiam Ting sama berdiri kesima. Seret kontan Insan mencabut pedang seraya membentak, siapa kau, berani menyaruh jadi pembesar dorna yang akan dibekuk atas perintah firman raja, Tan Cio Ksing disandra, Insan khawatir dan ragu-ragu, meski Cheng Bing Kiam sudah dicabut, tapi dia tidak berani menusuk. Baru saja Chin Taihun hendak melabrak maju melancarkan kepandaian mencurinya, merebut kembali firman raja itu, tiba-tiba ada beberapa gantang air tumpah dari atas menggerojok ke atas kepalanya, sebelum ini beberapa orang yang memiliki ginkang tinggi telah dipendam di atas atap, setiap orang membawa segantang air penuh, di saat-saat menentukan itulah mereka menyiram air itu ke bawah. Chin Taihun beramai sedang dalam pikiran kalut, betapapun gesit dan tangkas gerakan Chin Taihun, beberapa gantang air yang disiramkan ke tubuhnya itu bagaimana juga tak mungkin dihindarkan, sekujur badan kontan basah kuyuk. Demikian pula Insan dan lain-lain juga kecipratan muka dan tubuhnya, sehingga penyamaran mereka terbongkar. Liong Bunkong tertawa tergelak-gelak katanya, betul, aku ini adalah Liong Taijian Tiruan, tapi kalian juga Taikam dan wisu palsu. Baru sekarang Insan mengenali orang yang menyamar jadi Liong Bunkong ternyata bukan lain adalah Su Gonggeo, Teng Heliong Ong yang pernah dikalahkan oleh Hel Ansan bersama Tansi Ok Sing di pesta ulang tahun Ong Go Antin di Tai Ong tempoh hari. Chin Taihun membentak, Su Gonggeo, kau kira kami menyamar petugas penyampai firman raja, kau salah. Firman. Itu tulen tulisan Seri Baginda sendiri, bolehkah suruh Liong Bunkong keluar memeriksanya. Kalian berani menghina firman raja, meskiklah kalian bisa merat, bukan mustahil Liong Bunkong bakal dibeslah seluruh kekayaan dan keluarganya dihukum mati seluruhnya. Liong Bunkong, aku tahu kah sembunyi di dalam, coba kau berpikir sebelum kah sep. Hanya sekejap dari dalam memang keluar satu orang, tapi bukan Liong Bunkong. Orang ini tertawa tergelak-gelak, katanya, kau ini bocah keparat dari mana, nyalimu cukup besar juga, kau lihat siapa aku, kau berani menyarut won besarmu, bukan mustahil kau pun memalsu firman raja orang ini, bukan lain adalah wakil komandan Giling Kun Ingsiu Go Antulan. Ternyata pengurus rumah tangga Liong Bunkong yaitu Satong Hei diam-diam sudah curiga waktu melihat wakil komandan Giling Kun Tiruan, setelah masuk menemui Liong Bunkong, bersama Tang Hei Liong Ong. Mereka berunding mencari jalan keluar untuk menghadapi persoalan ini, maka akhirnya diputuskan, Tang Hei Liong Ong menyamar jadi Liong Bunkong, di samping menyuruh orang menunggang kuda kilat mengundang Ingsiu Go Ant. Chin Taihun tertawa tergelak-gelak, katanya, Kenyataan memang sukar dibedakan yang palsu dan yang tulen, ada baiknya juga kita berkenalan. Sembari bicara dia melompat maju, secepat kilat tangannya melancarkan serangan. Pukulan Chin Taihun telak mengenai pundak orang, terasa pundak lawan empuk lembut seperti setumpuk kapas, mendadak pergelangan tangannya tergetar, tenaga perlawanan lawan sontak timbul dengan hebat, sehingga telapak tangannya terpental, lekas Chin Taihun menggunakan Sip Hiong Kyaung Ho An Hun, sebelum Ingsiu Go An sempat balas menyerang, dia sudah bersalto beberapa tombak jauhnya. Sebelum kakinya berdiri tegak, tangannya telah terayun, katanya tawar, firman raja itu dijatuhkan untuk Liong Bunkong, kukira biarlah Satong Hei menyerahkan kepada Liong Bunkong saja. Jikalau Liong Bunkong bernyali besar berani menentang firman raja, atau merasa curiga akan firman itu, biar dia sendiri yang langsung menghadap Baginda, tanyakan persoalannya supaya jelas. Benda yang terayun di tangannya itu bukan lain adalah gulungan kertas yang berisi firman raja yang akan diberikan Liong Bunkong dan tadi telah dirampas Teng Bei Liong Ong, setelah Ingsiu Go An datang, Teng Hei Liong Ong menyerahkan kepada Ingsiu Go An. Dalam gerakan secepat kilat menyerang Ingsiu Go An serta memukul sekali di pundak lawan, ternyata Cintai Hun masih mampu menggerayang kantong lawan serta mencuri balik firman raja itu, karuan hadirin sama melongo dan berdiri menjublek. Sementara Ingsiu Go An sendiri kaget dan ciut nyalinya diam-diam dia berpikir, bila bocah keparat ini menusuk dadaku dengan senjata gelap yang beracun, bukankah jiwaku sudah mampus sekarang? Dikalau hadirin menjublek itu, kembali Cintai Hun bergerak tangkas, tahu-tahu dia sudah berada di depan Satong Hei, bentaknya, terimalah firman raja. Saking kagetnya, secara refleks Satong Hei angkat kedua tangannya bersiaga, tiba-tiba terasa telapak tangannya seperti menyentuh sesuatu benda, kontan dia menangkapnya, tahu-tahu gulungan firman raja itu sudah disesepkan ke telapak tangannya. Karuan Satong Hei Gusar, anak keparat, berani kau mempermainkan aku. Dia tidak berani merusak firman raja, tangannya tak mungkin dibuat menyerang, maka dia kerjakan kedua kakinya menendang dengan serangan berantai. Satong Hei adalah murid aliran Trem Tui yang terkenal di utara, kepandaian tendangan kakinya jauh lebih liahai dari ilmu pukulan. Meski tendangannya secepat kilat, mana dia mampu menendang Cintai Hun? Hanya membalik setengah lingkar, kembali tangannya terayun, kali ini dia menimpuk tiga keping matu uang tembaga ke arah Teng Hei Leongong. Senjata rahasia lempung menutup hiatu yang diakinkan merupakan ilmu tunggal yang tiada bandingannya, kini dia ganti menggunakan matu uang, tenaganya jauh lebih kuat dan tepat. Sejak tadi Teng Hei Leongong sudah memperhatikan gerak-geriknya, kuatir orang tahu-tahu menyerbu dan menggerayangi dirinya. Kini melihat matu uang menyerang dirinya, dia hendak gunakan Tan Chok Sing sebagai tameng, namun harapannya ternyata gagal, ketiga matu uang itu seluruhnya mengenai hiat tonde dengan telak. Cintai Hun sudah kegirangan, tak nyana tiba-tiba didengarnya Teng Hei Leongong tertawa tergelak-gelak katanya, mutiara sebesar beras juga berani memancarkan cahayanya, di tengah gelak tawanya, ketiga matu uang itu tiba-tiba secepat motor melesat balik ke arah pemiliknya. Tadi Cintai Hun menyerang dengan ayunan tangan, ketiga matu uang itu telah mengenai tubuhnya dan terpental balik dengan daya luncur dan tidak kalah kencangnya. Kiranya Teng Hei Leongong meyakinkan kenih KPW etiat, luwakannya entah berapa tingkat lebih liahai dibanding Ying Siu Goan, ilmunya ini sudah diyakinkan cukup sempurna. Bukan saja dia sudah melatihnya sampai menyentuh pakaian kontan jatuh, senjata rahasia yang mengenai hiat tonde, ternyata mampu di ritul kembali untuk menyerang pemiliknya. Kejadian di luar Tau Cintai Hun, meski dia memiliki ginkang tinggi, Kero menghindarnya juga cukup runyam. Mendekam ke bawah terus mencelat naik ke atas akhirnya menggelundung di tanah, ternyata pantatnya tetap terkena juga oleh matu uangnya sendiri. Untung dia sudah menutup hiatu sendiri, maka hanya merasa sakit tapi tidak terluka apa-apa. Sebetulnya Teng Hei Lyongong tengah bergelak tawa, entah kenapa mendadak gelak tawanya putus seperti tenggorokannya ke selek benda keras, menyusul dia meraung sekeras-kerasnya, Tan Cio Ksing yang sudah menjadi tawanannya tiba-tiba dilempar. Luwakang Tan Cio Ksing memang tidak setangguh Teng Hei Lyongong, tapi dia memperoleh ajaran luwakang murni langsung dari Tio Tan Hong. Ilmunya itu ternyata memiliki segi-segi lain yang menakjubkan dari ilmu luwakang umumnya, yaitu yang dinamakan Nagi Hiatu. Maksudnya tenaga tutukan luwakang lawan yang menyumbat Hiatonya dipindah ke tempat lain, begitu tekanan tutukan itu berkurang, Hiatu yang tertutup itu pelan-pelan akan bebas sendiri dalam waktu singkat. Ilmu ini tiada bedanya dengan Kero mengerahkan hawa mumi menghimpun kekuatan untuk menjebol tutukan Hiatu. Di waktu matu uang Chin Taihun mengenai tubuh Teng Hei Lyongong, tutukan Hiatu di tubuh Tan Cio Ksing pun sudah bebas. Karena dia diangkat tinggi di atas kepala oleh Teng Hei Lyongong, tubuh bagian atas tak mampu mengerahkan tenaga karena dicengkram jari lawan, tapi kedua kakinya masih bebas bergerak. Sekali ujung kakinya menendang, dengan telak menendang Hoan Tio Hiat di lutut Teng Hei Lyongong. Luwakang Tan Cio Ksing sudah tentu jauh lebih tinggi dibanding Chin Taihun, meski Teng Hei Lyongong memiliki ilmu kenih Kpwe Tiat, Hiatu yang kena ditendang taurung merasa kesemutan dan lemas, mendapat kesempatan sekaligus Tan Cio Ksing ngayun tangan menabok batok kepalanya. Kejadian di luar dugaan, sergapan mendadak lagi, demi menyelamatkan batok kepalanya dalam gugupnya tanpa pikir, terpaksa dialamparkan tubuh Tan Cio Ksing. Luwakangnya memang teramat tangguh, dalam sekejap, hawa murninya telah disalurkan tiga kali putaran, Hoan Tio Hiat yang tertutup telah lancar kembali, rasa pegalinu di bagian tubuhnya pun sirna seketika. Sambil menggerung gusar segera dia menubruk maju, maksudnya hendak meringkus Tan Cio Ksing. Sudah tentu insan tidak tinggal diam, dengan jurus Hing Hun To An Hong, Cheng Bing Kiam sudah bergerak menghadang di depan Tan Cio Ksing. Begitu Teng Hei Lyongong ulur tangan mencengkram. Kretau taulengan bajunya telah terpapas sobek, di tengah berkelebatnya sinar pedang sobekan kain lengan baju itu hancur berterbangan seperti kupu-kupu, kalau dia tidak lekas menarik tangannya, jari-jarinya pasti sudah terpapas putus oleh pedang mustika itu. Kung Fu Teng Hei Lyongong sebetulnya jauh lebih tinggi dibanding Nen San, kalau dalam keadaan biasa, dengan tangan kosong dia masih mampu merebut pedang Nen San dan dia pasti tidak akan dirugikan. Tapi baru saja Hiat Tonia bebas, geraknya kurang leluasa, maka hampir saja dia terluka oleh Nen San baru saja Cintai Hun gunakan keledai malas menggelinding terus mencelat berdiri tahu-tahu tendangan berantai Satong Hei telah melayang datang pula ketubuhnya. Secara kebetulan, Tan Cio Ksing yang dilempar Teng Hei Lyongong dengan daya lempar keras itu tepat meluncur ke arah Satong Hei, gerak kakinya lebih cepat lagi. Belang sebelum tendangan Satong Hei mengenai sasaran, mendadak tubuhnya mencelat sendiri tertendang oleh Tan Cio Ksing, tubuhnya terbanting keras, kepala bocor membentur lantai. Teng Hei Lyongong meraung besar, bawa kemari senjataku, dari dalam berlari keluar empat busu keluarga Lyong, dua orang memanggul bancitoh senjata khusus Teng Hei Lyongong, empat busu berholopis kuntul baris serintak melempar sepasang senjata itu ke arah Teng Hei Lyongong. Sementara itu Tan Cio Ksing sudah keluarkan senjatanya berdiri jajar bersama insan setelah menyekal sepasang senjatanya, Teng Hei Lyongong membentak, Baiklah, dengan sepasang gamanku ini kembali aku menempur sepasang pedang kalian. Sesuai keinginan kalian, bertanding secara adil satu babak. Kau seumpama seorang jenderal yang telah kalah perang di Medan Laga, kalau tidak terima, apa halangannya bertempur sekali lagi demikian ejek Tan Cio Ksing. Teng Hei Lyongong gusar, dan peratnya, tempoh hari kalian menang dengan akal licik, masih berani juga bermulut besar, Buat apa aku ribut mulut, nah sambutlah. Maka terdengarlah dring ramai dari benturan keras antara sepasang pedang dengan banci toh Teng Hei Lyongong, benturan tidak kurang dari dua puluhan kali, kembang api berpijar benderang. Dengan kertak gigi Teng Hei Lyongong bertekad merebut kemenangan untuk membalas kekalahannya di Tong Iting San tempoh hari, malah dalam pertempuran kali ini, dia betul-betul sudah kerahkan setaker tenaganya, seluruh kemampuan yang pernah dia yakinkan pada sepasang senjatanya dia boyong seluruhnya, maka perbawa serangannya jauh lebih hebat dari dulu. Makin lama pertempuran tiga orang ini makin sengit, serang menyerang dengan gencar getaran senjata mereka sekeras guntur, sinar pedang laksana kilat menyilaukan mata, tanpa terasa dalam arna setombak lebih di sekitar. Gelanggang terjalin pusaran angin kencang sehingga orang lain tidak berani maju mendekat. Di saat pertempuran kacau balau berlangsung, tiba-tiba dari dalam rumah berlari keluar satu orang, Tan Chok Sing kenal orang yang muncul belakangan ini, dia adalah anak buah Lyongbun Kong pula, perwira tinggi bernama Chok Honggoan, Chok Honggoan dan Satong Hei adalah dua perwira tinggi yang paling setia kepada Lyongbun Kong. Sikap Chok Honggoan kelihatan tegang dan gugup, katanya, Sugong Tochoo, mengingat nonain ini pernah ada hubungan anak dan ayah dengan Lyong Taijin, maksud beliau supaya hubungan tidak retak, maka diberikan kelonggaran supaya kau memberi kesempatan untuk mereka pergi. Sugong Tochoo harap kau bermurah hati, sekarang juga kau dipanggil untuk menemui Lyong Taijin, mereka tidak perlu dihiraukan lagi. Sudah tentu Tan Chok Sing heran mendengar perkataan Chok Honggoan, tapi tidak bisa tidak mendadak dia teringat akan pepatah yang mengatakan bila pohon roboh kerapun bubarlah. Setelah bertempur sekian lamanya, tetap tak berhasil mengalahkan kedua lawannya, diam-dam Teng Hei Lyongong juga sudah merasa kesal, mumpung ada alasan mengundurkan diri, mendadak dia menggertak sekali terus putar tubuh. Hawa amarah membakar dada insan, teriaknya, Bangsat Tua Si Lyong, kalau berani kau keluar. Keluarga ku telah kau bikin porak-poranda, sebelum membunuhmu, tak terlampias dendamku. Teng Hei Lyongong tertawa, katanya, Nonain, lekas kau pergi saja. Jelek-jelek Lyong Taijin adalah. Belum habis dia bicara, insan sudah melabraknya dengan menusukan pedang, seolah-olah segala dendam kesumatnya selama ini ingin dilampiaskan kepada Teng Hei Lyongong. Lekas daman di tangan kanan Teng Hei Lyongong diangkat dengan gaya Kihawe Liao Tian, bentaknya, budak tidak tahu diuntung, kau, terang api berpijar, dengan gerak burung darah jumpalitan, tubuh insan jumpalitan mundur ke belakang. Tan Chok Sing kaget, lekas dengan jurus Tiang Hang King Tian, sinar pedangnya tampak berkembang memanjang tak ubahnya laksana lembayung dari samping mencegat di antara Teng Hei Lyongong dengan insan. Dalam sekejap itu Teng Hei Lyongong merasa kepalanya silir-semilir, ternyata di waktu insan jumpalitan mundur, di mana pedangnya bergerak, rambut kepalanya telah dipapasnya secomot. Selama ini Teng Hei Lyongong agak jari menghadapi Tan Chok Sing, insan bahwasannya tidak dipandang sebelah matanya, taknya nalawan yang dianggap penteng seperti insan kini mampu memapas secomot rambut di atas kepalanya. Karuan kagetnya bukan kepalang, tanpa banyak bersuara lagi, lekas dia merat ke dalam serta menutup pintu. Waktu Tan Chok Sing menoleh, dilihatnya ujung kaki insan baru menutup lantai, tubuhnya limbung dua kali, tak usah Tan Chok Sing memapahnya dia sudah berdiri tegak pula. Melihat kekasihnya tidak terluka, legalah hati Chok Sing. Adi San, seorang kuncu membalas dendam 10 tahun belum terlambat, apalagi kekuasaan bangsa tua itu sudah runtuh, kukira kita tak usah menunggu 10 tahun lagi, biarlah kita memberi kelonggaran beberapa hari lagi biar bangsa tua itu hidup lebih lama. Setelah tenang gejolak perasaannya, Insan juga maklum, untuk menuntut balas seketika terang tidak mungkin. Pikirnya, entah apa yang sedang direncanakan oleh bangsa tua itu, tapi Teng Hel Yong Ngong dipanggil masuk, apapun yang terjadi, masih menguntungkan kami untuk menerjang keluar. Memang untuk menuntut balas 10 tahun belum terlambat. Sekarang lebih penting kami meloloskan diri, maka dia manggut bersama Tan Chiok Sing sepasang pedang mereka membuka jalan, setelah bergabung dengan Toan Kiamping, Han Chin dan Chin Taihun mereka menerjang keluar dari rumah keluarga Leong. Tengah mereka melarikan diri, tiba-tiba tampak dari depan datang serombongan barisan kuda membawa Panji Gilim Kun, dua perwira dengan seragam berlapis baja menunggang kuda tinggi gagah bukan lain adalah Bok Su Kiat dan Hou Kian Seng. Jabatan kedua orang ini sejajar dan setingkat, tapi lantaran tugas masing-masing berbeda, sepantasnya Hou Kian Seng menjaga keselamatan baginda Raja di dalam istana, kapan dia pernah keluar istana meninggalkan tugasnya. Kini justru bersama pasukan Gilim Kun membawa pasukan menuju ke rumah keluarga Leong, jelas hurusan agak genting. Ada pula kejadian yang lebih mengejutkan hati Tan Chiok Sing, tampak anggota Gilim Kun tengah dipencar mengudak kawanan pengemis yang laris rabutan ke segala penjuru di sawah ladang yang baru saja panen. Chin Taihun membentak, apakah Gilim Kun memang digunakan untuk berperang melawan kajam, kaum jembel? Sungguh memalukan, hayo lekas hentikan. Dandanannya sekarang masih menyamar Ingsiu Goan sebagai wakil komanden Gilim Kun, meski obat rias di mukanya agak luntur karena tersiram air, sehingga tampangnya kelihatan lucu dan menggelikan, tapi perawakannya memang sedikit mirip Ingsiu Goan, apalagi seragam yang dipakainya juga pakaian kebesaran Gilim Kun. Demikian pula Tan Chiok Sing dan Toan Kiam Ping masih berpakaian wisu, sementara In San dan Hon Chin berpakaian taikam. Melihat rombongan mereka, sudah tentu anggota Gilim Kun merasa heran, yang tidak tahu persoalan malah ada yang berteriak, Hi, Ing Hu Jong Ling, kenapa kau menjadi begitu? Tapi lain pandangan Hou Kian Seng dan Bok Sukiyat, lekas Bok Sukiyat mementak, kurcaci bernyali besar, dihadapanku berani memalsu wakilku. Perhatikan, mereka itu tiruan semuanya, hayo tangkap. Maksud Chin Taihun dan Tan Chiok Sing memang hendak memancing pasukan Gilim Kun untuk menghadapi mereka. Tan Chiok Sing tertawa, katanya, semalam kami sudah bertemu, seharusnya kau maklum bahwa petugas seperti diriku ini bukan tiruan. Hou Kian Seng melengat, bentaknya, omong kosong, hari ini kau harus diringkus, di mulut dia bersikap garang, namun dalam hati ragu-ragu dan juri, apakah betul dia hendak membekuk Tan Chiok Sing dan kawan-kawannya? Kali ini Hou Kian Seng dan Bok Sukiyat memang menerima perintah raja untuk menangkap Liong Bun Kong, menyita harta dan menyegel rumahnya, jadi merekalah petugas tulen yang harus menjalankan firman raja. Dalam keadaan kebat cabit Chou Kian Seng semula masih bimbang, tapi urusan sudah terlanjur sejauh ini, menyesal juga tidak berguna, apalagi utusan Watsu yaitu Tiang Sun Chou dan Mai Lohotasu sudah lari meninggalkan istana. Setelah Tiang Sun Chou dihajar 40 pepukulan di pantatnya, umpama Chou Kian Seng sendiri sekarang menyusulnya keluar kota minta maaf kepadanya juga tidak akan merubah situasi, hubungan buruk sudah terjalin, apalagi sebagai raja sudah tentu Chou Kian Seng tidak sudi merendahkan diri. Tan dan In juga sudah tidak kelihatan, Kim Chou Chechou menjadi tulang punggung mereka, laskar rakyat Kim Chou Chechou baru saja mencapai kemenangan perang di luar perbatasan. Bila Kim Chou Chechou sampai menyebar luaskan konsep perjanjian damai itu, lalu angkat senjata menghasut rakyat dengan semuayan melenyapkan Raja Lalim, melawan musuh luar, betapapun Chou Kian Seng tidak akan mampu melayaninya. Ditimbang-timbang dan dipilih berat dan ringannya, apa boleh buat, terpaksa Chou Kian Seng berani menyerempet bahaya meski terpaksa harus bersalah terhadap pihak Wat Su, maka siap dia menerima syarat-syarat yang diajukan Kim Chou Chechou. Pertama yang harus diakorbankan sudah tentu adalah Liong Bun Kong. Hudenbok punya hubungan baik dengan Liong Bun Kong, bukan saja mereka mengerak panji menambuh tambur memimpin tiga ratusan pasukan gilin kun berbondong-bondong menuju ke rumah Liong Bun Kong, sebelum berangkat mereka telah mengutus orang untuk memberi kabar kepada Liong Bun Kong, itulah sebabnya kenapa Liong Bun Kong secara mudah mau memberi kelonggaran kepada Tan Chou Ksing serta menarik mundur Tang Hel Yong Ngong. Sa Tong Hei dan lain-lain lebih penting ditarik balik untuk melindungi dirinya melarikan diri mana sempat menempur Tan Chou Ksing pula. Tapi Hukian Seng juga tidak menyangka, sebelum tiba di tempat tujuan, di tengah jalan mereka sudah kepergok dengan Tan Chou Ksing. Melihat Cintai Hun semirip itu menyaru wakil komandan mereka, mereka sama heran dan melenggong, setelah mendengar perintah atasannya, serempak mereka berkauk-kauk terus menyerbu. Maksud Tan Chou Ksing tercapai karena orang-orang Kaipang bebas dari pengejaran. Cintai Hun malah bikin barisan kuda gilin kun kocar kacir, dengan ginkangnya yang tinggi dia terobosan di antara kaki-kaki kuda yang simpang siur menyerbu dirinya. Sudah. Tentu anggota gilin kun yang berkuda itu tidak segesit dan setangkas gerak-geriknya, ada beberapa orang yang tidak sempat menarik kendali malah saling tumbuk dan injak. Bok Su Kiat gusar, bentaknya, kalian minggir, biar aku ringkus dia. Cintai Hun tahu keliahayannya, lekas dia merebut seekor kuda, terus dicemplaknya di bawah kabur. Dari seorang anak buahnya Bok Su Kiat merebut sebatang tombak sekali. Ayun tombak itu dia lemparkan ke arah Cintai Hun. Tombak besar, panjang dan berat, tenaga lemparan besar lagi, maka tombak itu mendesing kencang. Cintai Hun sempat memutar kepala sambil melelet lidah dan membelalak matu dan menyengir hidung, teriaknya, Hayat selaka, kau tidak hiraukan sesama kolega, terpaksa aku akan sembunyi ke istana Raja Akhirat melaporkan kejahatanmu, tiba-tiba tubuhnya menyelinap turun sembunyi di bawah perut kuda, tombak panjang itu melesat lewat di atas punggung kuda. Selaka adalah seorang anggota Gilim Kun yang kebetulan berada di sebelah depan, dia keperak kuda pikirnya mau mencegat, tak nyana tombak lemparan Bok Su Kiat tahu-tahu meluncur ke arah dadanya, tanpa mengeluarkan suara tombak amblas menembus dadanya, dia terguling mati di injak-injak kuda lagi. Bok Su Kiat tambah murka, hardiknya, bangsa cilik, lari kemana kau, mengeperak kuda segera dia mengudak. Sementara itu Toan Kiam Ping juga sudah merebut seekor kuda, segera dia keperak kudanya maju membantu Cintai Hun. Bok Su Kiat angkat tombak besinya, dengan jurus Kiong Leong Jut Hei. Sekuat tenaga dia menusuk. Luekang Toan Kiam Ping tidak setangguh lawan, begitu dia menangkis dengan pedang, terang lelatu api berpijar. Cengkong Kiam di tangan Toan Kiam Ping sampai melengkung. Melihat gelagat tidak menguntungkan, lekas Hun Chin maju membantu. Pertempuran berjalan seru alias setanding. Cengkong Kiam Hapik Tan dan In sebaliknya berhasil memukul mundur Hukian Seng. Lekas sekali mereka sudah bergabung dengan Toan dan Hon terus menerjang keluar dari kepungan. Bok Su Kiat masih ingin mengudak, lekas Hukian Seng membisikinya, biarkan mereka pergi. Bok Su Kiat melengak, katanya, kukira bocah itu sudah kehabisan tenaga, kenapa tidak mumpung ada kesempatan meringkusnya? Hukian Seng tertawa, katanya tersenyum, keluar rumah harus pandai melihat cuaca, cuaca hari ini tidak menguntungkan kita, biarlah mereka pergi saja. Bok Su Kiat juga seorang licik, cepat sekali dia sudah paham maksud Hukian Seng, katanya, betul juga, kita mendapat perintah Baginda untuk menangkap Liong Bun Kong, biarlah bocah-bocah itu pergi saja, segera dia memberi aba-aba menarik pasukannya. Setiba Tandanin di atas gunung, sementara murid-murid Kaipang yang lari berpencar itu pun sudah berdatangan. Murid Kaipang dipimpin Hotocu mereka, yaitu Lianto Aki untuk memberi bantuan di mana perlu, tak nyana di tengah jalan mereka ke pergok pasukan Gilim Kun, tapi hanya beberapa orang yang luka-luka ringan. Chin Taihun tiba-tiba berkata, aku ingin pulang ke rumah keluarga Liong menyerapi berita. Kali ini aku tidak menyemarin Siu Goan, biarlah menjadi anggota Gilim Kun biasa. Seorang diri terlalu bahaya bagi dirimu, ujar Tan Siok Seng. Chin Taihun tertawa, katanya, berkelahi dengan orang, aku tak bisa menandingi kau, tapi untuk berlari aku berani bertaruh dengan kau. Aku bukan mencari bok sukiat untuk diajak berkelahi, maksudku setelah pasukan Gilim Kun ditarik. Mundur, baru aku akan menyelundup ke rumah Liong Bun Kong. Bila jejakku kenangan, aku akan segera lari. Tan Siok Seng tahu kepandayanya, katanya, baiklah, kau harus bertindak melihat gelagat, nanti malam kita jumpa di markas lagi. Setiba di markas Kaipang sudah menjelang kentong kedua. Mereka langsung memberi laporan kepada Kaipang Pangcu Lio Kun Lun, baru saja mereka selesai membicarakan Chin Taihun, tiba-tiba Lio Kun Lun membentak. Kalau kawan boleh silakan masuk, belum lenyap suaranya terasa angin berkesiur, api lilin bergoyang-goyang. Waktu Insan membelalakan mata, di depannya telah berdiri seseorang, siapa lagi kalau bukan Chin Taihun? Chin Lote, hebat ginkangmu, puji Lio Kun Lun, tertawa. Banyak terima kasih, Wampu Chin Taihun menyampaikan. Hormat kepada Chin Pua. Lio Kun Lun tertawa, katanya, gurumu Siang Koan Linghang setingkat lebih tinggi dari aku, waktu aku keluar kandang, gurumu sudah mengdutar kangou belasan tahun. kau menyebut aku Chiang Pua, akulah yang tidak berani terima. Wi Chui Hai Kyo juga hadir, setelah saling sapa dan basa-basi ala kadarnya, baru diketahui perguruan mereka satu sama lain memang ada ikatan, karuan suasana tambah gembira. Chin Taihun mulai bercerita, pasukan Gilim Kun itu ternyata hendak menangkap Liong Bun Kong. Apa benar Lio Kun Lun kaget, jadi Liong Bun Kong telah ditangkap mereka? Tidak. Sebelumnya Hukian Seng sudah suruh orang memberitahu, apalagi pasukan Gilim Kun mengeret panji menabuh tambur, jangan kata Liong Bun Kong, anak buahnya yang sedikit punya kedudukan dan simpanam pun telah hengkang tak karuan paranya. Jadi yang ditangkapi pasukan Gilim Kun hanyalah tukang kembang, koki, dayang kacung atau tukang kuda, orang-orang yang tidak berdosa. Setelah membekuk orangnya, harta disita, rumah disegel. Lim Isu berkata, kalau demikian mana boleh dikata mereka pergi menangkap Liong Bun Kong. Lio Kun Lun berpikir sejenak, katanya tertawa, agaknya mereka bukan pura-pura, memang kerja mereka kepalang tanggung. Kepalang tanggung bagaimana tanya Lim Isu? Lio Kun Lun menjelaskan, karena terdesak oleh situasi, terpaksa raja harus mengorbankan Liong Bun Kong untuk menenteramkan hati rakyat, sekaligus untuk mempertanggung jawabkan janjinya kepada Kim Tsu Chai Chu. Dia mengeluarkan firman dan rakyat banyak mengetahui, ini tidak boleh dibilang pura-pura, tapi dia membiarkan Hukian Seng dan kamprat-kampratnya bersekongkol dengan Liong Bun Kong, jadi dalam prakteknya ada permainan pura-pura pula. Meski kejadian kepalang tanggung, ku rasa masih lebih baik daripada tidak terjadi apa-apa. Rasa Dong Kol Lin Isu masih belum terlampias, katanya, mereka mementingkan hubungan pribadi, secara diam-diam membebaskan Liong Bun Kong, betapapun bangsa tua itu harus kita bekuk. Insan berkata, bangsa tua itu adalah musuh besarku, hukuman untuk bangsa tua ini boleh serahkan saja kepada aku dan Cio Ksing. Kalian jangan rebutan tugas, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu ke arah mana bangsa tua itu melarikan diri. Insan berkata, ku kira dia tidak akan berani lari ke kampung halamannya. Cintai Hun berkata, aku senunyi di hutan di belakang gedung keluarga Liong orang-orang yang tidak sempat lari semua ditangkap Giling Kun. Tapi ada dua orang yang lari paling akhir, meski melihat mereka orang-orang Giling Kun ternyata diam saja berpeluk tangan. Coba kalian terkah siapa kedua orang ini? Ku rasa dia bukan orang sembarangan, ujar Tan Cio Ksing. Mereka adalah Liong Seng Bu dan Poyang Dun Ngo. Oh, jadi Poyang Dun Ngo selama ini sembunyi di rumah keluarga Liong, padahal utusan rahasia Wat Su berada di kota raja, dia tetap menyembunyikan diri. Insan seperti memikirkan sesuatu, katanya kemudian, dia sembunyi di rumah bangsa Cio Liong, ku kira untuk berjaga-jaga menghadapi bencana hari ini. Pendapatmu betul, ujar Cintai Hun, Hukian Seng dan Bok Sukiat jelas kenal baik dengan Liong Seng Bu, tapi begitu melihat Poyang Dun Ngo memapahnya keluar, mereka lantas pura-pura tidak melihat, waktu itu ada beberapa orang Giling Kun yang berjaga di pintu belakang, ternyata mereka telah dipindah ke lain tempat oleh Bok Sukiat. Lok In Hu berkata, sebulan yang lalu keparat Liong Seng Bu kena kupukul luka parah, ternyata masih kuat bertahan hidup, boleh juga dia. Aku justru tidak habis mengerti, setelah dia terluka parah, kenapa pamannya tidak segera memindahkannya ke tempat lain lebih dulu, kok malah ditinggal paling akhir baru lari. Ku rasa tidak sukar ku tebak, ujar Lok In Hu, justru karena dia terluka, kuatir menambah beban, maka pamannya meninggalkannya kepada Poyang Dun Ngo. Bukankah Hu? Kian Seng, Bok Sukiat tidak berani bertindak kepada Poyang Dun Ngo. Bahwa Poyang Dun Ngo selama ini tinggal di rumah bangsa Ciliong ku rasa bukan hanya bertugas melindungi Liong Seng Bu. Bahwa Liong Seng Bu harus lari paling akhir ku rasa bukan lantaran Seng Paman lebih mementingkan diri sendiri, maka dia yang sudah luka-luka tidak dihiraukan lagi. Lok In Hu bertanya, lalu bagaimana pendapatmu menurut yang ku tahu? Ujar Insan, biasanya Liong Seng. Bu menyimpan dan mengurus surat penting pamannya. Leo Kun Lun menimberung, maksudmu Liong Seng Bu punya tugas untuk membakar surat-surat penting yang tidak sempat dibawa kabur itu. Padahal betapa banyak dokumentasi yang tersimpan, di antara sekian banyak dokumentasi itu. Dia harus memilih mana yang harus dibawa dan mana yang harus dibakar, sehingga mereka terlambat melarikan diri. Betul, begitulah dugaanku, Sahut Isan. Aku bisa membuktikan bahwa dugaanmu tepat. Ujar Cintai Hun, Dari tubuh keparat itu aku berhasil mencuri selembar dokumen, yaitu peta militer di daerah Liang Chiu. Kukira peta gambar ini boleh termasuk dokumen rahasia, lalu diakluarkan peta gambar itu serta dibeber di hadapan orang banyak. Gambar peta ini amat bagus dan teliti, lengkap dengan tanda-tanda dan penjelasannya, di mana ada berapa pasukan, bagaimana persenjataannya, semua dijelaskan dengan terperinci. Liu Kun Lun Keki setelah melihat peta itu, katanya, kecuali sekongkol dengan bangsa asing, Liu Kung Kung ternyata sudah ada niat menjual nusa dan bangsa. Sebagai sekretaris negara dia memanfaat kari fasilitas, maka kekuatan tentara pada setiap kota-kota besar diketahuinya dengan jelas. Peta militer seperti ini kukira bukan hanya selembar ini. Mungkin dia hendak menjualnya kepada pihak Watsu. Memang dalam kantong bajunya menyimpan setumpukan surat-surat, sayang ada Poyang Gun Ngo di sampingnya, aku hanya berhasil mencuri selembar saja, demikian tutur Chin Tai Hun. Poyang Gun Ngo memapahnya jalan, demikian ujar Lok In Hu, bagaimana kau bisa turun tangan? Setelah Chin Tai Hun menceritakan pengalamannya, orang banyak tertawa terpingkel-pingkel. Wajah Chin Tai Hun sudah tidak menyamar In Siu Go An, tapi dia masih mengenakan seragam perwira Gilin Kun, secara diam-diam dia menguntit di belakang Poyang Gun Ngo dan Liong Seng Bu, setiba di tempat sepi baru dia unjukkan diri, dengan sikap angkuh dia maju memeriksa. Sebetulnya Poyang Gun Ngo dan Bok Su Kiat sudah ada intrik, tak nyana sekarang mengejar datang seorang perwira, sudah tentu dia menjadi belingsatan. Apakah Bok Su Kiat hendak melaporkan sesuatu kepadaku, maka mengutus kemari menemui aku demikian bentak Poyang Gun Ngo. Chin Tai Hun pura-pura bingung seperti orang linglung, katanya, siapa kau, berani menyebut langsung nama besar pemimpin kita. Aku ditugaskan membekuk keluarga Buronan. Poyang Gun Ngo berpikir, kiranya orang linglung, tak heran tidak menghiraukan perintah atasannya, diam-diam mau mencari keuntungan sendiri di tempat sepi, sekali pukul dia menghancurkan sebuah batu, bentaknya, aku ini busu kelas 1 Poyang Gun Ngo dari Watsu, teman baik Bok Jong Ling kalian, Chin Tai Hun pura-pura kaget, katanya, oh ya, ya, aku salah mengenal orang. Maaf, Liong Syaoya, aku salah mengenalmu, sengaja dia pura-pura mau mencilat kepada Liong Seng Bu, tapi di luar tahu orang diam-diam dia telah kembangkan kepandayan copetnya. Setelah reda gelak tawa orang banyak, Liong Kun Lun berkata, tadi kita telah melukiskan keadaan kemana kira-kira. Liong Bun Kong bakal lari, sayang unsur penting yang satu ini tidak kita pikirkan sebelumnya. Lim Isu berkata, betul, melihat gelagatnya, kemungkinan bangsa tua itu sudah lari ke Watsu. Hasil dari perundingan, hadirin setuju mengutus Tan dan In pergi ke Watsu untuk menyelidik sekaligus membunuh Liong Bun Kong. Sebelum berpisah sudah tentu perasaan amat tertekan, terutama Kek Lemwi, Toh Soso Toan Kiam Ping dan Hon Chin berat untuk berpisah. Toan dan Hon akan kembali ke Tai Li, sementara Kek Lemwi dan Toh Soso akan kembali ke Tai Yau memberi kabar kepada Ong Go Antin. Tiba-tiba Chin Tai Hun berkata, Kek Jitiap, Toh Li Hiap, apakah kalian bermusuhan dengan Tian Liong Kiam Kek Liu Ji Yucheng? Betul, Toh Soso menjawab, putranya Kang Oulong Chu Li Uye Au Hang pernah kurusak mukanya, kenapa? Kabarnya mereka akan menuntut balas kepadamu, Ibu Li Uye Au Hang bergelarian Losai bernama Bing Lan Kun, adalah gembong iblis perempuan di masa lalu, dia terlalu memanjakan putranya, mungkin dia yang paksa suaminya turun gunung untuk membuat perhitungan dengan kalian, kalian harus hati-hati. Terima kasih atas perhatianmu, kami akan berlaku hati-hati, kata Kek Lemwi, seperti ingat sesuatu tiba-tiba dia tertawa, katanya pula, Tanto Ako, semoga kita lekas bertemu lagi. Tan Chok Sing kira orang hanya mengucap hiburan sebelum berpisah, maka dia tidak ambil di hati, tidak lama kemudian hari pun telah terang tanah. Setelah pamitan pada orang banyak Tan dan In berangkat naik kuda ke utara. Di luar dugaan, sepanjang jalan mereka tidak pernah mengalami apa-apa, tapi juga tidak berhasil mengejar Liong Bun Kong atau menemukan jejak mereka. Hari itu mereka tiba di kampung kelahiran insan, yaitu kota Taitong. Setelah ditimpa perang, kota Taitong jauh lebih parah lagi, beberapa hotel dan restoran besar banyak yang telah menghentikan usahanya. Setelah malam tiba tentara negeri yang mondar-mandir di jalan raya lebih banyak dari penduduk yang melancong di jalanan. Rumah insan ada di Taitong, setiba di Taitong sudah tentu insan amat rindu dan haru. Rumahnya sudah disegel, harta peninggalan ayahnya juga disita habis. Waktu memasuki kota hari mulai petang. Tan Chok Sing mengajak cari penginapan, tiba-tiba insan berkata, tak usah cari penginapan. Tan Chok Sing maklum, katanya. Betul, nginap di hotel mungkin menarik perhatian orang. Tapi kemana kita harus berteduh? Insan tertawa, katanya, kau lupa rumahku ada di sini sudah dua tahun rumahmu disegel, mungkin sekarang. Sudah dilelang. Apa salahnya kita kesana? Kalau sudah menjadi milik orang lain, nanti kita cari tempat lain. Di luar dugaan, meski segel di atas pintu sudah luntur, tapi kertas segel itu masih menempel kencang, berarti rumah itu masih dalam kekuasaan yang berwenang, di luar juga tidak dijaga. Mereka masuk melewati tembok, ternyata pekarangan juga terawat baik, tidak seperti yang diduga Insan, tumbuh rumput dan alang-alang liar. Waktu Insan masuk ke kamar. Tidurnya, pajangan dan keadaan sesuatunya ternyata tidak ada perubahan, demikian pula kamar buku, dan kamar-kamar lainnya, semua dalam keadaan teramat bersih. Kaget dan riang hati Insan, katanya, agaknya ada orang sering membersihkan rumah ini. Tan Ciuq Sing berkata, rumah yang telah disegel masakah mereka mau merawatnya begini baik, kejadian cukup mencurigakan. Insan tertawa, katanya, kita toh hanya menginap semalam, peduli apa sebabnya, bermalam di sini kan lebih mending daripada menginap di hotel. Tengah malam, tiba-tiba terdengar kuda dan kereta mendatangi, ternyata berhenti di depan rumah Insan EEH, mereka mendorong pintu dan masuk kemari, siapa yang bernyali sebesar ini. Tengah mereka bertanya-tanya, terdengar sebuah suara yang sudah dikenal berkata, rumah keluarga ini ku suruh wali kota Taitong untuk merawatnya baik-baik, pesanku ternyata dipatuhi dengan baik. Tapi sekarang aku, yang bicara ini bukan lain adalah keponakan Liong Bun Kong, yaitu Liong Seng Bu. Maklum sejak bertemu pertama kali Liong Seng Bu sudah kasmaran kepada Insan, kala itu pernah dia merangkai muslihat hendak ngapusi Insan menjadi istrinya, karena itu, meski rumah keluarga Indi segel dan hartanya disita, namun secara diam-diam dia masih suruh orang merawat rumah ini baik-baik. Masih terbetik harapan dalam benaknya bila kelak dia benar-benar berhasil mempersunting Insan, Seng istri akan diajak pulang ke rumahnya supaya dia kaget dan senang. Sekarang Insan memang kaget dan senang, rasa senangnya jauh lebih besar dari rasa kaget, tapi rasa senang. Yang di luar dugaan ini jauh berlawanan dengan rasa senang yang diharapkan oleh Liong Seng Bu. Senang karena dicari susah-susah tidak ketemu, tahu-tahu ketemu tanpa membuang tenaga. Bangsat kecil yang dicari jejaknya tidak ketemu, tahu-tahu malah mengantar jiwanya sendiri. Maka seseorang berkata, buat apa Kongcu susah, musibah yang menimpa pamanmu ini hanya sementara saja, setiba diholin, Kong Agung pasti memanfaatkan tenaga dan pikirannya. Memangnya Kongcu kuatir tidak akan bisa hidup senang dan foya-foya? Kelak bila Pak Hia berhasil kita rebut, pamanmu tidak akan hanya menjadi sekretaris belaka, logap bahasa Han orang ini agak kaku, dia bukan lain adalah Poyang Bun Ngo yang menyelundup di rumah Liong Bun Kong. Suara lain yang sudah dikenal bersuara, Ting Cong Ping yang berkuasa di Taitong dulu adalah pamanmu yang mengangkat, ku kira umpama sekarang Kongcu pergi ke markas militernya sana dia pun akan menyambutmu dengan tangan terbuka, orang ini adalah Huan Liong, tertua dari Huan bersaudara. Liong Seng Bu tertawa getir, katanya, situasi sekarang beda dengan masa lalu, sebagai general yang berkuasa di perbatasan, berita yang dia terima tentu cukup luas dan cepat, kau kira setelah dia mendengar kabar jelek tentang musibah yang menimpa keluarga ku masih mau mengingat hubungan baik masa lalu? Huan Liong berkata, justru karena berita yang dia peroleh cepat dan luas ku kira Bok Jong Ling sudah mengirim orang memberi tahu kepada dia. Umpama dia tidak peduli hubungan masa lalu, paling tidak dia harus memikirkan nasibnya kelak bila Lo Taijin suatu ketika memperoleh kekuasaannya kembali. Bahwa sejauh ini Lo Taijin masih segar bugar di daerah Taitong ini, ku yakin pasti juga karena jasa baiknya. Kalau Lo Taijin sudah diberi fasilitas sehingga keluar dengan selamat, memangnya dia bakal mencelakai kau Kong Chu. Bukan khawatir diketahui orang, tapi takut dilihat orang, kalau secara terang-terangan kita mampir ke markas besarnya sikapnya tentu serbarunyam. Maka lebih baik kita menyingkir saja. Karena itu aku lebih senang menyobek segel ini, meski melanggar hukum, biarlah aku menginap di rumah keluarga In semalam saja. Huan Leong tertawa, katanya, Kong Chu memang berpandangan jauh, teliti lagi, bermalam di sini tiada yang mengganggu, ia memang lebih menyenangkan daripada menginap di hotel, sembari bicara mereka sudah memasuki ruang tamu. Huan Kiao menyulut lantara terus memimpin jalan di sebelah depan. Tiba-tiba terdengar jengek tawah dingin sinar pedang menyilau mata, insan sudah menerjang keluar lebih dulu, bentaknya, di sorga ada jalan kau tidak mau ke sana, akjirat tiada pintu kau justru menerjangnya masuk. Leong Seng Bu pentang mati anjingmu, lihat siapa aku tampak insan berdiri jajar dengan Tan Chok Sing sambil menyoreng pedang. Karuan kaget Leong Seng Bu bukan kepalang. Kong Chu lekas lari, teriak Huan Leong gugup. Huan Kiao melempar lentera yang dipegangnya, ting, ting, ting secepat kilat empat bersaudara ini melolos pedang membentuk barisan. Poyang Duninggo berteriak, Kong Chu, kalau kau tidak bisa lolos, lekas kau hancurkan dokumen itu. Biar aku pergi mengundang bantuan, dia khawatir Tan dan In tidak akan membiarkan dirinya pergi. Maka sengaja dia bilang bahwa dokumen-dokumen penting berada di badan Leong Seng Bu, padahal surat-surat yang paling penting sudah berada di sakunya. Sudah tentu Leong Seng Bu gugup dan gusar pula, tapi sebelum dia sempat bertindak sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, di susul dering suara ramai, pedang panjang Huan bersaudara telah terpapas kutung oleh sepasang pedang mustikatan Tiyok Sing dan In San Leong Seng Bu terluka delapan goresan dan tusukan, lima luka di badannya lantaran tergores dan tertusuk kutungan pedang Huan bersaudara yang terpental balik. Dengan jeritan menyayat hati dia terjungkal roboh berkelejatan, darah membanjir dari luka-lukanya, jiwanya jelas takkan tertolong lagi. Setelah menyuka noda darah di pucuk pedangnya, In San sarungkan kembali pedangnya, katanya, inilah ganjaran setimpal seorang jahat. Nasib Leong Seng Bu bangsat durjana ini patut kalian jadikan contoh. Tan Tiyok Sing menambahkan, mengingat kalian hanya diperalat, belum pemah melakukan kejahatan besar, maka hari ini kami ampuni jiwa kalian, semoga selanjutnya kalian tahu diri, membina diri kembali ke jalan yang benar, nah silakan kalian pergi. Huan bersaudara tidak sangka bahwa Tan Tiyok Sing mengampuni jiwa mereka, lekas Huan Leong menjura, katanya, terima kasih akan budi kebaikan Tan Tiyo Hiap mengampuni jiwa kami, kami akan patuh petuah dan nasihat Tiyo Hiap, selanjutnya tidak akan berkecimpung di kalangan Kang Ou lagi. Hari hampir terang tanah, Insan menghela nafas, katanya, marilah kita melanjutkan perjalanan saja, dengan perasaan berat terpaksa dia meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat kelahirannya. Dari pembicaraan mereka dapat kita simpulkan, bahwa bangsa tua Siliong Diam Diam telah dibebaskan keluar. Perbatasan, Kim Tsu Cecu berada di Gang Bun Koan, mari kita mampir ke markasnya memberi laporan. Sekeluar dari Taitong, sepanjang jalan tiada kejadian apa-apa, bagi Insan merupakan kembali ke tempat yang pernah dikunjungi, maka dia yang menuntun jalan. Mendapat laporan, bergegas Kim Tsu Cecu keluar menyambut sendiri, katanya, Tan Tsyo Hiap, bikin kalian capai saja. Sudah dua tahun aku menunggumu, hari ini baru bisa bertemu dengan kau. Kau membuat pahala besar di kota raja, aku sudah tahu, tindakanmu patut dipuji, setulus hati aku haturkan banyak terima kasih kepadamu. Semua itu juga berkat rencana Cecu yang baik, aku hanya melaksanakan tugas saja, mana berani menerima jasa segala. Namun meski Baginda sudah menerima beberapa syarat yang kita ajukan, aku khawatir dia tidak akan melaksanakan janjinya dengan sepenuh hati. Ada beberapa persoalan ingin kulaporkan kepada Cecu. Kim Tsu Cecu tertawa, katanya, sudah logis kalau urusan tidak akan berjalan lancar, pihak kerajaan tidak akan sepenuh hati melawan penjajah, itu pun sudah dalam dugaanku. Marilah kita bicara di dalam saja. Dalam perjamuan yang diadakan khusus untuk menyambut kedatangan Tan Chok Sing, Tan Chok Sing ceritakan pengalamannya bertemu dan berunding dengan Baginda, serta ceritakan pula pengalaman dan apa yang dilihatnya sepanjang jalan setelah dia keluar dari Kota Raja. Kim Tsu Cecu berkata, bukankah kalian hendak meluruk ke Wat Su membalas dendam kepada Liong Bun Kong di sana? Aku tidak menentang kalian menuntut balas, tapi aku berpendapat kalian harus menunggu saat yang tepat, sekarang ku kira belum tiba saatnya. Insan berkata, kami akan pergi ke Tian San, sekalian lewat Wat Su. Jikalau kesempatan ada, kami akan turun. Tangan. Kalau tidak palinglah hanya lewat Holin saja langsung menuju ke Tian San. Paman tidak usah khawatir, aku sudah belajar rias dari Han Chi Chi, di Wat Su belum tentu kami bisa bertemu orang yang kenal kami. Tan Chok Sing bertanya, situasi terakhir bagaimana? Mungkin terjadi peperangan pula. Kim Tsu Cecu berkata, Wat Su baru saja mempengalami kekalahan total di Medan Laga, rencana permohonan damai Raja Dinasti Bing gagal lagi, menurut pengalaman dan menganalisa keadaan, mereka perlu membangun pula pasukannya dan mempersenjatainya lebih lengkap, itu memerlukan waktu hampir setahun, yakin dalam jangka selama itu, mereka tidak akan berani mengadakan infansi lagi. Kalau begitu, jangka setahun ini sudah cukup untuk kami pulang pergi ke Tian San. Xiao Tip adalah murid penutup Tio Tan Hong Tio Tai Hiap, tentunya Paman sudah tahu. Apakah sebelum gurumu meninggal ada meninggalkan pesan supaya kau pergi ke Tian San, menemui saudara seperguruanmu? Tanya Kim Tsu Cecu. Menemui sesama seperguruan adalah tugas sampingan. Di masa tuanya guruku berhasil menciptakan ilmu pedang baru, kupikir akan kuserahkan kepada Toa Su Heng. Kim Tsu Cecu Manggut-Manggut, katanya, ya, memang sepantasnya, lalu menambahkan, Toa Su Heng Mu Toh Tian Tok adalah cikal bakal Tian San Pei dan sekarang. Menjabat Chiang Bun Jin, sekarang dia diakui umum sebagai jago pedang nomor satu di seluruh jagad ini. Aku tahu gurumu meninggal dikala kau masuk perguruan, bila ada kesempatan kau menemui Toa Su Heng dan mohon petunjuknya memang baik. Setelah urusan dinas dibicarakan, tiba-tiba Kim Tsu Cecu teringat seseorang, katanya, kebanyakan rakyat Watsu dan bala tentaranya tidak ingin berperang, menurut apa yang ku ketahui, di Watsu ada delapan general yang masing-masing menguasai satu divisi tentaranya, salah satu general besarnya bernama Abu. General Abu paling getol menentang politik perang junjungannya, dia lebih cenderung hidup berdampingan dengan damai dengan berbagai bangsa tetangga. Bila dipandang perlu, setiba di sana boleh kalian berusaha menemuinya. Hari kedua Tan Tsiok Sing ikut insan sebah yang di depan makam ibu insan, lalu berpamitan dan berangkat naik kuda. Setelah tiba di Gurun Sahara, alam semesta beda pula bentuknya, setelah kepanasan di Gurun Pasir, kini mereka berada di dunia salju. Hari itu mereka lewat di bawah sebuah gunung bersalju, bentuk gunung salju ini mirip sebuah menara, tingginya menembus mega, sehingga pucuk gunung yang lurus tegak ke langit itu mirip sebuah tonggak bumi yang menyanggah langit, di lereng gunung tampak sejelur garis kemilau yang memancarkan cahaya cemerlang warna kebiruan, kelihatannya mirip sebuah aliran sungai, tapi dari kejauhan tidak nampak airnya mengalir. Tapi mereka tahu itulah pingjong atau sungai es mereka terpesona menyaksikan keindahan panorama yang belum pernah mereka lihat. Di saat mereka menjublek itulah, tiba-tiba dari arah hutan lari keluar seekor kuda yang ketakutan, di belakangnya menguda seekor badak bercula tunggal berkulit putih. Perayawakan badak putih ini jauh lebih besar dari lembu air yang paling besar yang pernah Tan Chiok Sing lihat. Lari badak secepat terbang, dalam sekejap lagi kuda itu jelas bakal tercandak, penunggang kuda adalah pemuda berusia 16-an tahun, saking ketakutan sambil keperak kudanya, mulutnya berkau-kau minta tolong. Tan Chiok Sing tidak banyak pikir lagi, tar, tar. Dua kali cambuknya melecut kuda, serta dibedalnya mengejar ke sana. Tapi cepat sekali badak bercula itu sudah berhasil menyusul kuda tunggangan si pemuda, mungkin saking ketakutan, kuda itu menjadi binal dan liar, mendadak dia melonjak-lonjak sehingga si pemuda dilempar, jatuh dari punggungnya. Lekas Tan Chiok Sing juga menyendal kaki, tubuhnya melesat terbang ke depan, dengan ginkangnya yang luar biasa, tubuhnya meluncur melebih kecepatan anak panah, di tengah udara tubuhnya bersalto berulang kali pedang mustikanya telah terlolos di tangan, dari atas dia menukik dengan terjangan dasyat, pedangnya menusuk ke arah si badak. Keadaan sedemikian gawat, jiwa si pemuda sudah di ujung tanduk, syukur Chiok Sing berhasil menubruk, tusukan pedang Tan Chiok Sing dengan telak menusuk mati si badak, berbareng tangan kiri bekerja mendorong si pemuda. Penaga yang dipergunakan sudah diperhitungkan sehingga pemuda itu hanya terguling-guling di atas selju, namun kebetulan lolos dari serudukan badak, hampir saja tubuhnya terinjak remuk. Karena matanya buta badak itu jadi merahung gusar dan main terjang membabi buta. Belang akhirnya menumbuk batu besar sehingga culap putus kepala pecah, namun tidak seketika mati, dengan suaranya yang mengerikan berguling-guling akhirnya jatuh ke dalam selokan gunung dan terbanting wancur. Rasa kejut si pemuda belum lenyap, meski tidak terluka sedikitpun, saking kaget dan ketakutan, kakinya terasa lemas dan tidak mampu merangkak bangun. Lekas Tan Chiok Sing memapahnya berdiri, katanya dengan bahasa Mongol yang baru saja dipelajari, badak liar itu sudah mati, sudah aman, kau, tiba-tiba dia merasa wajah pemuda ini seperti sudah hamat dikenalnya, sesaat lamanya mereka saling pandang dengan melongot, lalu berteriak senang bersama. Bertemu dengan kawan lama, senang si pemuda bukan main, dengan kencang dia pegang lengan Tan Chiok Sing, katanya dengan bahasa Han yang fasih, Tanto aku kau masih ingat padaku? Soat liang pemberianmu itu masih kupelihara, sekarang ocahannya lebih baik lebih merdu lagi. Pemuda ini bukan lain adalah siya Ongya dari Watsu yang dulu ikut ayahnya pergi ke pahia waktu ayahnya bertugas sebagai dutra hasia. Hari itu bersama anak buahnya dia bertamasya di tembok besar, di Petratnia bertemu dengan Tan Chiok Sing. Kebetulan Tan Chiok Sing menangkap seekor burung yang jarang bisa ditangkap manusia. Jburung soat liang, merah dalam salju, siya Ongya amat menyenangi burung itu, maka Tan Chiok Sing berikan burung itu. Siya Ongya, kau baik, sapa insan dengan tertawa. Sesaat lamanya siya Ongya pandang insan, akhirnya berkata dengan tertawa, Tanto aku, temanmu ini ternyata seorang mona secantik ini, hampir aku tidak mengenalnya lagi, seperti diketahui, waktu bertemu di tembok besar dulu insan menyamar laki-laki. Insan keluarkan kipas lenipit gagang emas itu, katanya sambil diacungkan, kado yang kau berikan kepada Tanto aku, dia minta aku menyimpannya. Kipas ini tidak sedikit membantu kami, aku harus berterima kasih kepadamu. Ah, terhitung apa, ujar siya Ongya, kipas itu pemberian raja kalian, lalu ku berikan lagi kepada Tanto aku, sejak kecil dia sudah diajar membaca bahasa Han, maka bicaranya juga amat lancar. Siya Ongya, kenapa seorang diri kau berada di atas pegunungan liar ini, tidak membawa pengikutannya Insan Siya Ongya bertanya, apakah kalian periah dengar suatu dongeng bahwa di puncak gunung salju ini ada istana es? Dari kaum gembala aku pernah mendengarnya, tapi itu hanya dongeng saja, ujar Tan Tsiok Sing. Tidak, aku justru percaya bahwa istana es kenyataan memang ada. Melihat orang bicara tegas dan penuh keyakinan, Siok Sing jadi heran, tanyanya, dari mana kau tahu? Ayahku yang bilang. Tapi aku mencuri dengar pembicaraan ayah, hanya sedikit yang ku tahu. Kali ini di luar tahu ayah diam-diam aku pergi ke sini. Maka dia menceritakan kejadiannya, sudah lama aku mendengar dongeng itu maka ingin aku membuktikan sendiri, tapi tiada orang berani mengantar aku, suatu ketika pernah aku nyatakan isi hatiku, ayah menghajarku malah. Katanya jangan kata berita tentang istana es itu hanya obrolan orang belaka, umpama benar ada istana es seperti yang disebar luaskan itu, aku pun dilarang menempuh bahaya. Maka sejak itu aku tak berani menyinggung soal itu. Tapi semakin dilarang semakin benar tekadku. Semalam, tak sengaja aku mencuri dengar pembicaraan ayah dengan seorang wisu yang baru datang, agaknya ayah menyuruh dia pergi mencari seseorang, orang ini sedang pergi ke istana es di puncak salju ini, diam-diam aku menguntit wisu itu, tak nyana di pegunungan sepi ini aku kesasar, badak liar itu pun hampir saja menyeruduku mampus. Tanto aku, syukur kau menolongku. Tan Cio Ksing berkata, sekarang kau telah melihat puncak salju yang menembus mega itu, apa yang dikatakan ayahmu memang tidak salah, umpama benar di atas gunung ada istana es, jelas kau takkan mampu naik ke sana, lebih baik kau pulang saja. Setelah mengalami berbagai penderitaan pangeran kecil ini memang sudah kapok dan agak menyesal, katanya menghela nafas, jangan kata aku tidak mampu naik ke puncak gunung salju itu, jalanan gunung yang lika-liku dan tidak rata ini pun. Sudah cukup membuatku kepayahan, bila kepergok lagi binatang liar macam badak tadi, kemana aku harus mencari penolong? Jejak wisu itu tak karuan paranya, terpaksa aku harus pulang. Apakah kalian akan mampir ke holin? Aku harap suatu ketika aku bisa menyambut kedatangan kalian. Tan Cio Ksing tertawa, katanya, umpama kami pergi ke holin, kami juga tidak bisa mencarimu di istana ayahmu. Siowong yang menepuk kepalanya sendiri, katanya, Ya, kenapa aku jadi pikun? Aku hanya anggap kalian adalah teman baikku, kenapa lupa bahwa kalian pernah bentrok dengan Mailo Hoatsu dan Wisukon kita yang bernama Poyanggun Ngo, ayahku adalah teman mereka, sudah tentu kalian tidak bisa tinggal di rumahku. Tapi kalau kalian tiba di holin, aku bisa mengatur suatu tempat lain untuk tempat tinggal kalian. Terima kasih akan maksud baik Siowongnya, ada satu hal ingin mohon bantuanmu. Tanto aku, tadi kau menolong jiwaku, mumpung aku sedang bingung bagaimana harus membalas budi pertolonganmu. Coba katakan, bila aku mampu lakukan, apapun yang kau suruh pasti ku laksanakan sekuat kemampuanku. Jangan kau ceritakan kepada siapapun akan pertemuan dengan aku di sini. Jangan khawatir Tanto aku, aku tahu maksudmu. Kuda yang ditunggangi Siowongnya adalah kuda perang yang sudah dilatih baik, setelah bebas dari pengejaran badak, tampak dia sudah lari keluar dari hutan. Siowongnya segera cemplak ke punggung kudanya, setelah mengatur terima kasih pula atas pertolongan Tan Chok Sing baru dia pergi. Tan dan In melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tampak dua orang sedang lari dikejar empat orang berkedok muka. Seorang pemuda yang lari di sebelah kiri kecandak oleh seorang berkedok, lekas sekali, teman pemuda itu sudah diketung tiga orang berkedok yang lain. Orang yang dikeroyok tiga itu agaknya memiliki kepandayan tinggi, meski dikeroyok dia masih mampu balas menyerang. Sementara pemuda yang kecandak itu berteriak, aku tidak salah dan tidak pernah bermusuhan dengan kalian, kenapa kalian mengudak dan hendak membunuhku? Orang berkedok yang mengudak itu tertawa tergelak-gelak, katanya, memang kau tidak punya permusuhan pribadi dengan aku, tapi siapa suruh kau menjadi anak Jenderal Abu? Mendengar Jenderal Abu, lekas Tan Ciyok Sing ke perak kudanya memburu ke sana. Orang berkedok sudah menyusul si pemuda, tiba-tiba dia menjejak kaki tubuhnya melejit tinggi ke atas, seperti elang menyambar kelinci, tangannya mencengkram ke kuduk si pemuda. Kuda Tan Ciyok Sing berlari kencang, kedatangannya tepat waktunya. Tan Ciyok Sing sudah melompat ke depan mengadang di depan orang berkedok. Melihat ginkang orang ini cukup tinggi tanpa ayah dia menusuk dengan pedang seraya membentak, biar kutabas cakar anjingmu. Orang itu menukik dengan tubrukan kencang, sebenarnya sukar menghindar. Tak nyana lengannya tahu-tahu bisa melengkung selemah sular, tusukan pedang Ciyok Sing mengincar pergelangan tangannya, dia yakin sasarannya pasti kena telak, di luar dugaan tusukannya meleset. Gerakan kedua pihak secepat kilat, sebelum kaki menyentuh bumi, cakar orang itu sudah beralih mencengkram tulang pundak Tan Ciyok Sing, serangannya menggunakan hunkin joh kut hoa tapi gaya dan permainannya agak aneh. Dan lucu, gaya dan gerakannya itu jelas amat berbeda dengan ilmu sejenis yang dipelajari oleh cabang persilatan DF Tionggoan, belum pernah Tan Ciyok Sing melihat ilmu seaneh itu. Sudah tentu Tan Ciyok Sing juga tidak mudah dicengkram. Sedikit berputar, selicin belut dengan jurus Jit Sing Poan Gwe, sambil berkelit sekaligus dia menusuk tujuh hiatu di tubuh lawan. Orang itu kena sekali tusukan pedangnya, tahu keliahayan Tan Ciyok Sing, segera diakabur. Sayang tusukan Tan Ciyok Sing tidak mengenai hiatu, namun dia merasa takjub juga melihat keliahayan kungfunya. Tujuan Tan Ciyok Sing hanya menolong orang, tak sempat dia mengudak, teriaknya, Adik San, dia ingin supaya Insan mencegat orang itu, tak nyana sebelum Insan turun tangan orang itu sudah mati. Mati dibunuh oleh teman si pemuda. Orang itu terdesak kewalahan dikeroyok tiga lawannya, entah bagaimana, mendadak dia meraung serta memperlihatkan kemahirannya, sekaligus tiga pengoroyoknya kena dibunuh, kejadian hanya sekejap mati belaka. Orang keempat yang lari setelah tertusuk pedang Tan Ciyok Sing juga dikejarnya, saking kaget orang berkedok itu berteriak, Buyungka, kau, bles tahu-tahu pedang sudah menusuk jantung, jiwanya melayang seketika di bawah pedang orang itu. Tan Ciyok Sing membimbing si pemuda, pemuda itu memperkenalkan diri, aku bernama Akyan, terima kasih akan pertolongan Chong Su, belum habis dia bicara, tiba-tiba dilihatnya orang berkedok yang tadi memburu dirinya jatuh terguling dari atas lereng, kedok mukanya kecantol duri sehingga tertanggal dan kelihatanlah wajah aslinya, tak sempat berbicara dengan Tan Ciyok Sing, dia berteriak kaget, hah, kiranya kau. Siowya, sentak temannya itu, agaknya dia berusaha mencegah si pemuda mengatakan nama orang itu. Akyan tertawa, katanya, dia tuan penolong jiwaku, kenapa tidak boleh ku katakan, orang ini adalah pusu kelas 1 dari Yeu Yan Ong, bernama Jik Tiantek. Tak heran dia memiliki kufus liahai itu, ujar Tan Ciyok Sing. Kau orang hon bukan tanya Akyan, kau juga tahu Yeu Yan Ong? Nama besar Yeu Yan Ong siapa tidak kenal, dalam negerimu dia hanya dibawahkan agung, sebelum aku berkunjung ke negerimu, aku sudah tahu, dalam hati diam-diam dia tertawa, bukan hanya kenal saja, aku malah musuh besarnya. Akyan segera memperkenalkan orang itu, dia ini wisu ayahku, bernama Bu Yung Ka. Bu Yung Ka berkata, terima kasih akan pertolonganmu kepada si Oya, sembari bicara dia ulur tangan berjabatan tangan. Tan Ciyok Sing tahu orang sengaja hendak menjajal kungfunya, diam-diam dia jabat tuluran tangan orang. Bu Yung Ka kerahkan tenaganya sampai 90%, tenaganya seperti kecemplung laut tidak berbekas, lawan juga tidak kerahkan tenaga balas menyerang. Sebagai ahli silat, dia insya bahwa kepandayan Tan Ciyok Sing masih lebih tinggi, lekas dia lepas tangan dan berkata, kagum, kagum. Akyan kegirangan, katanya, apa kalian mau keholin Tan Ciyok Sing mengiakan? Ada urusan apa? Kami mengungsi, ingin mencari pekerjaan. Akyan kegirangan, katanya, ayah memang sedang mencari pelindung, jikalau kasu diboleh. Lekas Tan Ciyok Sing berkata, kebetulan malah bagi aku yang sedang nganggur ini, dalam hati dan membatin, tanpa membuang waktu, aku bakal bertemu dengan General Abu. Kau sudah tahu siapa ayahku, bukan tanya Akyan. Tadi ku dengar dari mulut kawanan jahat tadi, ayahmu. Ternyata General Abu. Betul, ujar Akyan. Setelah memasuki wilayah negerimu, sepanjang jalan aku mendengar orang menyanjung puji General Abu, tak nyana di sini aku bertemu dengan Kongcu. Kau adalah penolongku, jangan sungkan. Nona ini. Dia adikku, Tan Ciyok Sing memperkenalkan. Baiklah, ku undang kalian kakak beradik mampir ke rumahku. Ayahku berbeda dengan para General yang lain, terhadap orang Hon atau orang Mongol dipandang sama rata. Melihat Akyan bersikap sebaik itu, terpaksa Bu Yung Ka ikut bersikap baik pula. Siowya, ujar Bu Yung Ka, kejadian hari ini, sepulangmu nanti hanya boleh kau beritahu kepada ayahmu saja. Kepada orang lain, sekali-kali kau jangan bercerita. Aku tahu, sahut Akyan, Tan Heng, tolong kalian pun ikut merahasiakan kejadian ini. Tan Ciyok Sing pura-pura tidak paham, tanyanya, entah boleh tidak aku bertanya? Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, kata Akyan bahwa wisu Yeuhian Ong hendak membunuhku, maka kau merasa heran bukan? Tan Ciyok Sing manggut-manggut. Yeuhian Ong amat iri terhadap payahku, bahwa hari ini dia berani suruh anak buahnya hendak membunuhku, aku pun merasa di luar dugaan. Kuda Tan Ciyok Sing dan L.N. San adalah pemberian Kim Chu Chai Chu, demikian pula kuda tunggangan Akyan dan Bu Yung Ka adalah kuda jempolan dari Tai Hoan, hari kedua mereka sudah tiba di Holin. Setiba di rumah Akyan, melihat dia mengajak dua orang Hon pembantu tuanya ke heranan, katanya, Lo Chiang Kun sedang iatihan di belakang, kalian boleh tunggu di sini. Siowya, mari kau kutemani mengundang beliau. Kenapa susah-susah, ujar Akyan, kedua orang Hon ini adalah temanku, mereka bukan orang luar, kungfunnya liahai pula, biar aku ajak mereka ke belakang melihat tayah latihan, ayah tidak akan menyalahkan aku, lalu Akyan menoleh kepada Tan Ciyok Sing, sepuluh tahun bagai satu hari, bila ayah tidak sakit, setiap hari dia harus latihan dua kali, lalu di abawatan dan indam dia menuju ke taman belakang. Tampak seorang jenderal usia lima puluhan lebih sedang memutar sebatang golok baja berpunggung tebal sekencang kitiran, angin menderu menimbulkan angin lesus, daun-daun pohon dan kembang di sekitarnya rontok berterbangan seperti disambar lesus. Dengan seksamatan Ciyok Sing memperhatikan, permainan golok jenderal Abu Gesit dan Tangkas, perubahannya pun banyak ragamnya, diam-diam dia berpikir, jikalau dia bukan seorang jenderal dalam kalangan bulim, taraf kungfunya boleh terhitung seorang jago kosan tapi dia pun heran, walau belum pernah menyaksikan ilmu goloknya itu, tapi dalam permainan sepuluh jurus, ada tiga sampai lima jurus seperti sudah hamatku kenal, kelihatannya tidak mirip kungfu dari aliran seek, lebih mirip ajaran silat dari Tiong Toh, banyak jurus meski perubahannya berbeda, namun sumber utamanya jelas dapat dijajaki. Saking bernafsu permainan ilmu golok jenderal Abu, keras tiba-tiba sebatang pohon sebesar paha bayi kena ditabas oleh Abu, karena gerak goloknya terlampau cepat, tahu-tahu batang pohon yang tertabas itu kutung menjadi tiga potong. Tanpa kuasa Tan Tiong Sing berseru memuji, ilmu golok bagus. Jenderal Abu memeluk golok berdiri tegak, katanya, Akyan, kau sudah kembali. Saudara ini, sahabat orang hon ini adalah tuan penolong jiwa anak, kata Akyan. Setelah mendengar putranya, dengan sinar tajam Abu pandang Tan Tiong Sing, katanya tiba-tiba, anak Kian, keluarlah dan beri pesan kepada Timanor, siapapun dilarang masuk. Waktu kembali, tutup sekalian pintu taman. Tan Heng, apa betul lantaran mau cari kerja kau bersama adikmu ini datang ke holintanya Abu. Bicara terus terang, kata Tan Tiong Sing, kami adalah teman baik Kim Tsu Cecu. Terbelalak kaget dan girang Abu, katanya, sudah lama aku ada kontak dengan Kim Tsu Cecu, sayang tiada kesempatan bertemu. Kim Tsu Cecu juga amat mengagumi Chiang Kun, sering dia membicarakan Chiang Kun dengan kami. Apa yang dia katakan? Beliau bilang Chiang Kun adalah teman bangsa Han kita sejati, pembesar tinggi dalam negerimu yang punya pandangan dan pengetahuan paling luas. Abu geleng-geleng, katanya ramah, Kim Tsu Cecu terlalu memuji aku. Bukan pujian kosong belaka, dengan kedudukan Chiang Kun, apalagi menyerukan kerjasama dan menjalin persahabatan. Antara Mongol dengan bangsa Han, doktrinmu memang harus dipuji. Harus bersahabat dengan bangsa Han adalah petua para leluar kita, demikian kata Abu, walau kami belum pernah datang ke tempat kediaman orang-orang Han, tapi keluarga kami boleh dikata ada punya hubungan erat dengan bangsa Han kalian. Sementara itu Akyan sudah kembali berdiri di samping ayahnya, katanya, Apa betul, kenapa ayah tidak pernah ceritakan hal ini kepadaku? Tiba-tiba Abu menoleh ke arah Tan Cio Ksing, tanyanya, golok kilat dari keluarga Han di negerimu apakah sekarang masih ada keturunannya? Tan Cio Ksing melengong, katanya, pengetahuan Wan PWM masih cetek, banyak aliran golok cepat di Tiong Toh yang ternama, yang ku tahu hanya golok kilat keluarga Beng dan golok kilat keluarga Cio Ksing. Golok kilat keluarga Han belum pernah ku dengar. Jenderal Abu menghela nafas, katanya, kalau begitu tentu sudah putus turunan, lalu bertanya pula, dalam kalangan bulim di negerimu adakah kau pernah dengar tentang kisah Han Ing Luwitian? Tan Cio Ksing adalah murid penutup Tio Tan Hong, Tio Tan Hong adalah maha guru silat terbesar pada zaman ini, pengetahuannya tak terukur dalam dan luasnya, sayang Cio Ksing tidak lama masuk perguruan, gurunya lantas wafat, maka tentang sejarah perkembangan kaum persilatan jarang yang diketahui, demikian pula tentang kisah Han Nen Luwitian, sudah tentu belum pernah dengar. Malah insan yang teringat, katanya, kisah Han Nen Luwitian aku pernah dengar dari ayah. Mereka adalah pempat jago kosen yang ternama di bulim 300 tahun yang lalu, betul tidak? Betul, sahub abu. Oh, jadi Han Nen Luwitian terdiri empat orang. Han adalah Han Tian Yang, pernah menciptakan Cui Hang Tutu Hoat. In adalah L.N. Tiong Yang, seorang perempuan, terkenal karena ilmu pedang dan gingkangnya. Lui adalah seorang laki-laki bernama Ling Tiatui bergelar Han Tian Lui, lukangnya paling ampuh. Tian sudah tentu juga nama julukan, yaitu San Tian Kiam Geng Tian, empat orang ini adalah pendekar besar di jaman Lemsong bertahta, Konon Hang dan In adalah sepasang suami istri, sayang setelah beberapa ratus tahun berselang, ilmu ciptaan mereka mungkin sudah putus turunan, tentang Han Nen Luwitian ini bawa kasih angin puyuh atau Han Nen Luwitian. Masih jelas nona in mengenang sejarah masa lalu, tapi tahukah kau orang suku apa In Tiong Yan itu? Apa dia bukan orang Han? Ayah tidak menjelaskan, mungkin karena terlalu lama, ayah sendiri pun tidak tahu. In Tiong Yan adalah tuan putri bangsa Mongol kita, demikian tutur Abu. In Tiong Yan adalah nama yang dia pakai dari bahasa Han, dengan Hang Tai Hiap dia saling jatuh cinta, tantangan keluarga, tradisi dan pantangan kerajaan tidak dihiraukan, dia minggat dan hidup sampai tua dengan kekasih yang dicintainya. Tergerak hati insan dia mengerti, katanya, Ciyang Kun, ilmu golok yang kau mainkan tadi, apakah hasil dari warisan Hang Tai Hiap? Betul. 300 tahun lalu, kakek moyangku adalah sahabat baik Hang Tai Hiap, istrinya adalah dayang pribadi tuan putri Mongol yang menggunakan nama In Tiong Yan. Suami istri leluhurku itu pernah ikut In Tiong Yan pergi ke Tiongkok, demikian pula Hang Tai Hiap pernah berkunjung ke rumah kami, keluarga ku ada janji dengan keluarga Hang, selanjutnya turun-temurun kedua keluarga harus terus ada kontak dan saling berhubungan. Sayang kira-kira 100 tahun lebih yang lampau, karena peperangan kedua keluarga kita tidak bisa lagi menepati janji, sehingga hubungan putus demikian saja. Insan berkata, pesan leluhur Ciyang Kun ternyata punya kisah yang begitu menarik, bila kami pulang ke Tionggoan akan kami bantu menyerapi apakah keluarga Hang sampai sekarang masih ada keturunannya. Abu tertawa, katanya, persahabatan antarbangsa yang kekal abadi dalam kisah itu memang mengharukan, tapi sekarang lebih penting kita membicarakan situasi yang kita hadapi. Oh, ya, aku belum tanya kalian, apakah kalian diutus Kim Tsu Chai Chu? Bukan, ujar Insan, tapi tujuan kami kali ini pernah kami utarakan kepada Kim Tsu Chai Chu, beliau pun menyetujui rencana kami. Maaf aku lancang tanya, bolahkah aku tahu rencana kedatangan kalian? Hal ini memang ingin kami laporkan kepada Ciyang Kun, sahutan Ciyok Sing, lalu dia ceritakan pengejarannya kepada Liong Bun Kong sehingga tiba di Holin. Abu berkata, mereka memang sudah sampai di Holin, kini tinggal di rumah Ye Wiyan Ong, yang ku ketahui, bangsa tua Silyong yang kalian katakan itu sekarang sedang menunggu undangan Kaun Agung untuk menghadapinya. Dia pasti akan menghasutkan kalian untuk mengerahkan pasukan menyerbu ke Tiongkok. Itu sudah jelas. Tentunya kalian juga sudah tahu, Ye Wiyan Ong adalah orang yang paling getol menyuarakan perang, kedatangan Liong Bun Kong memang kebetulan bagi dia. Kata Atian menggertak gigi, manusia rendah yang menjual negara dan bangsa, tidak heran kalian begitu membencinya. Bukan saja dia menjual bangsa Han, setiba di Holin bangsa Mongol kita pun bakal ketimpa malang dan bencana oleh peperangan itu. Insan bertanya, ikut dengan bangsa tua Silyong itu ada seorang bergelar Teng Helion Ngong Su Gong Gau, apa Chiang Kun sudah tahu? Tahu, konon ilmu silatnya tidak kalah dibanding Kok Suat Su yang bergelar Mailo Hoat Su. Ketenarannya di Holin sekarang tidak di bawah Liong Bun Kong lagi. Oh, lantaran apa namanya begitu tenar? Tanya Insan belum lagi majikannya Liong Bun Kong diundang oleh Kon kita, dia malah sudah pamer kepandayan di hadapan Kon Agung. Ternyata Kon Besar Watsu sedang membangun angkatan perang dan memilih jago-jagonya dengan berbagai pertandingan, hobinya suka mengadu kekerasan yang berdarah, jiwa manusia dianggap permainan, dalam istananya tidak sedikit memelihara binatang-binatang buas, seperti singa, harimau, macan tutul dan lain-lain, bila senggang dan timbul seleranya, dia suruh para busunya bertanding dengan binatang-binatang buas itu, 18 kim tiang busunya itu juga hasil pilihannya setelah diadu dengan binatang buas. Teng Hel Yongong telah pamer kepandayannya yang hebat, belum ada setengah jam, dia sudah membunuh 3 ekor singa, 5 ekor macan tutul dan 2 ekor harimau, hasil yang gemilang itu sudah tentu memecahkan rekor selama pertandingan manusia dan binatang itu diadakan, demikian tutur abu. Membunuh binatang buas bagi Teng Hel Yongong memang tidak perlu membuang banyak tenaga. Itu belum hebat. Belakangan kon besar suruh dia bertanding satu persatu dengan 18 jago pengawalnya, tiada satupun dari pengawalnya itu yang menang. Dia terlalu egois untuk menuntut kemenangan, umpama mendapat pujian dan kepercayaan kon besar, yang terang para busu yang dikalahkan itu pasti iri dan dendam kepadanya. Memang, hari kedua kawanan busu itu mengundang Malo Ho Atsu, menghasutnya untuk menantang dan mengalahkan Teng Hel Yongong. Bagaimana akhir dari pertandingan itu tanya insan ketarik. Konon luekang mereka sama kuat alias seri, susah dibedakan mana kuat siapa kalah. Tapi di luaran terdengar dua macam berita simpang siur, ada yang bilang sebagai tamu Teng Hel Yongong tidak berani mengalahkan Malo Ho Atsu sebagai koksu, maka dia sengaja mengalah, sebaliknya ada pula yang mengatakan Malo Ho Atsu ingin menariknya sebagai pembantu, maka dia tidak turun tangan sepenuh tenaga. Tapi tak peduli siapa mengalah, yang terang tanpa bertanding mereka tidak akan kenal, sejak pertandingan itu, Malo Ho Atsu mengundang Teng Hel Yongong mampir ke Putala sebagai tamu, di sana mereka saling tukar pikiran u untuk memperdalam ilmu silat. Insan bertanya, kalau demikian, sekarang dia tidak serumah dengan Lyong Bun Kong di tempat kediaman Ye U Yanong? kabarnya Malo Ho Atsu hendak mengajaknya mempelajari sejenis ilmu lekang tingkat tinggi, dalam waktu singkat jelas dia tidak akan kembali. Itu lebih baik, ujar Insan tersenyum. Abu melengat, tanyanya, maksudmu akan, akan, betul, mumpung ada kesempatan aku akan meluruk. Kesana membunuh Lyong Bun Kong. Bukan saja bangsa tua. Ini mencelakai ayah bundaku, dia pun jual bangsa dan negara, bangsa kita siapa saja patut membunuhnya, meski aku harus berkorban, aku bertekad akan membunuhnya. Kini Teng Hel Yongong yang berkepandaian tinggi tidak berada di sampingnya, aku lebih leluasa turun tangan. Abu diam menepukur, Akyan berkata, Ayah, tadi kau bilang, kedatangan bangsa Tse Leong itu juga membawa bencana bagi rakyat kita, maka kita harus bantu mereka, sekalian kita boleh membunuh Ye Uyian Ong juga, bukankah menguntungkan kita semua. Kedua persoalan ini harus dipencar menyelesaiannya, kularang kau punya pikiran hendak membunuh Ye Uyian Ong. Kenapa, teriak Akyan, Ayah, berulang kali dia memfitnah hendak mencelakai kau, apa kau lupa? Tadi dia pun suruh anak buahnya membunuh aku. Kalau orang lain berbuat jahat, jangan kita meniru perbuatannya. Betapapun Ye Uyian Ong seangkatan dan sekalaga dengan aku, kalau dia merancang berbagai musliat hendak menjatuhkan aku, aku justru hendak menghadapinya secara terang-terangan. Dan lagi niat Kauan Agung untuk membangun militernya lagi jelas tidak boleh dibantah lagi, mati seorang Ye Uyian Ong, masih ada Ye Uyian Ong kedua yang akan melakukan kejahatan pula. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aku bermusuhan dengan Ye Uyian Ong, kalau Ye Uyian Ong mati, bukankah Kauan Besar akan curiga terhadapku? Aku tidak takut dijatuhi hukuman oleh Kauan Besar, tapi patutkah kita bertindak demikian? Analisa Chiang Kun memang benar, ujar insan, kami tidak akan meremit Chiang Kun. Jangan kalian berprasangka, ujar abu, bukan aku mau mengatakan kalian salah. Walau aku tidak setuju care pembunuhan begitu, tapi setiap persoalan ada terkecuali, dalam keadaan dan situasi yang kalian hadapi sekarang, kalau Liong Bun Kong tidak mungkin digusur balik supaya dijatuhi hukuman oleh Seri Baginda, demikian pula dendam tak terbalas, maka bila kalian mau membunuhnya, jelas aku tidak akan bisa menghalangi. Tapi harap maklum bahwa aku tidak bisa memberi bantuan apa-apa. Chiang Kun, kami juga maklum akan posisimu, maka tidak akan bertindak keliwat batas sehingga kau terjepit. Untuk membunuh Liong Bun Kong, terlalu banyak orang malah berabe, maka hanya kami berdua saja yang akan bertindak. Teng Hel Yong Ngong sekarang memang tidak berada di kediaman Yeu Hian Ong, tapi busu berkepandayan tinggi di rumahnya tidak sedikit jumlahnya. Mati hidup kita sudah tidak terpikir lagi, kata Tan dan LN bersama. Aku harap sekali gebrak kalian bisa berhasil, tapi ini bukan tugas kecil, apapun segalanya harus dipersiapkan lebih dulu, umpamanya di mana Yeu Hian Ong berdiam, kalian belum tahu. Apalagi kalian baru tiba di Holin, situasi dan kondisi di sini tidak tahu, maka kuusulkan kalian harus tinggal beberapa hari di sini, pelajarilah dengan seksama situasinya, baru boleh bertindak. Yang jelas dalam waktu singkat ini Teng Hel Yong Ngong belum akan kembali ke tempat kediaman Yeu Hian Ong. Hari kedua Abu panggil seorang pembantunya yang dulu pernah bekerja di rumah Yeu Hian Ong, bukan saja gambar peta dibuatkan maka dia pun memberi keterangan secara terperinci menurut apa yang dia masih ingat tentang seluk-beluk gedung Yeu Hian Ong kepada Tan Tseok Sing dan Insan hari ketiga, Tan dan In menyamar jadi orang Mongol dan ikut pesuruh itu berkeliling di sekitar rumah gedung Yeu Hian. Ong, sedapat mungkin mereka menghindari pembicaraan, syukur Insan semakin matang di bidang Tata Rias sehingga penyamaran mereka tidak konangan orang. Segala persiapan yang harus disiapkan sudah lengkap, malam keempat, mereka sudah harus bertindak sesuai rencana, meluruk ke gedung kediaman Yeu Hian Ong. Malam itu cuaca buruk, tiada bulan tiada bintang, mega mendung angin santer, cocok untuk pejalan kaki malam untuk melaksanakan keinginannya. Di belakang kebun bunga di bilangan akhir dari gedung Yeu Hian Ong dipagari oleh dinding gunung yang curam setinggi 2.30 tombak, yakin kawanan wisu di dalam gedung tidak akan pernah berpikir bahwa ada orang bisa turun dari dinding curam setinggi itu, tapi Tan dan In berdua justru masuk dari titik kelemahan mereka itu. Dengan ginkang mereka yang tinggi, menggunakan tambang lagi, menempel dinding seperti cicak mereka meluncur turun ke bawah tanpa konangan terus menyusup ke dalam kebun. Sunyi dan sepi keadaan kebun bunga ini, keheningan sungguh di luar dugaan Tan dan In. Menurut penjelasan pesuruh yang pernah kerja di sini, biasanya Yeu Hian Ong bermalam di tiga tempat, tempat pertama adalah kamar tidurnya bersama istrinya, satu lagi di tempat salah satu selir kesayangannya, ada satu lagi adalah kamar buku, di mana dia menyimpan surat-surat penting. Bangunan gedung istana boleh dikata ada ratusan banyaknya, dalam suasana sepi dan gelap, arah Ang pun susah dibedakan, kemana mereka harus mencari. Apalagi tujuan utama mereka bukan mau membunuh Yeu Hian Ong, juga tidak perlu mencarinya. Tan Chok Sing tertawa, katanya, terpaksa kita mengadu nasib, marilah maju sambil memeriksa ala kadarnya, dengan munduk-munduk seminggi di belakang pohon, lompat ke belakang gunung-gunungan, akhirnya mereka tiba di suatu tempat, tiba-tiba di ujung loteng sebelah sana tampak sinar api menyorot keluar. Tempat di mana sekarang mereka berada di dalam sebuah lingkung pekarangan besar, karena lingkungan di sini dibatasi dengan tembok tinggi, sekelilingnya juga tidak tampak dijaga. Tiba-tiba bayangan seorang tampak berpeta di jendela, dengan seksama mereka mengawasi bayangan itu, akhirnya mereka bersorak girang dalam hati, karena bayangan orang itu adalah Siow Ong Jaya. Didengarnya Siow Ong Jaya sedang menggumam seorang diri, benarkah mereka, aku tidak percaya. Kalau benar mereka dan adanya kejadian ini, apakah pantas aku beritahu hal ini kepada ayah seorang diri? Dia menggumam di atas loteng, suaranya lirih tapi Tan Cio Ksing memiliki luakang tinggi, pendengarannya tajam, maka dia mendengar jelas. Timbul rasa curiga Cio Ksing, katanya berbisik di pelingah insan, mari kita menyerempet bahaya, dengan gerakan burung kucilang melejit ke atas, tubuhnya melenting tinggi dan hinggap di atas loteng tanpa mengeluarkan suara. Tanpa ada angin tiba-tiba dilihatnya jendela terbuka, seorang melompat bangun, karuan Siow Ong Jaya kaget dan menjubelek. Kau, kau adalah, sebelum dia sempat mengucap siapa, Tan Cio Ksing keburu mendekat mulutnya, bisiknya, jangan teriak, inilah aku. Siow Ong Jaya kenal suara Tan Cio Ksing, jangan kata dia punya persahabatan kental dengan Cio Ksing, umpama tiada hubungan apa-apa, dia sudah tahu keliahayan Tan Cio Ksing, mana dia berani berteriak. Cepat sekali insan sudah menyusul naik ke atas loteng. Terima kasih bahwa Siow Ong Jaya sudi pandang kami sebagai sahabat, demikian ucap Tan Cio Ksing, bicara terus. Terang, bahwa kami datang sesuai janji, tapi ada juga keperluan lain, untuk itu kami mohon Siow Ong Jaya sudi membantu kami. Siow Ong Jaya kaget, katanya, ada urusan apa? Apakah, 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 Kenapa? Metu Siow Ong Jaya menatap Tan Cio Ksing seperti ingin ngomong tapi tidak berani bicara, mimitnya agak aneh. Siow Ong Jaya, seorang diri kau ngomong sendiri, aku mendengar seluruhnya. Terima kasih bahwa kau tidak melaporkan kepada ayahmu bahwa kau bertemu dengan kami. Kalau tidak salah, agaknya ada seseorang yang pernah membicarakan kami di hadapan ayahmu, benar. Benar, Tanto aku. Maaf bila pertanyaanku belak-belakan, apakah kalian kemari hendak membunuh ayahku? Sudah tentu bukan. Coba pikir, jikalau kami hendak membunuh ayahmu, mana mungkin aku minta bantuanmu malah? Legalah hati Siow Ong Jaya, katanya, Tanto aku, kau adalah cuan penolongku, asal kau tidak berniat membunuh ayahku, urusan apapun aku akan senang membantumu. Aku ingin tahu, bagaimana ayahmu tahu bila kami sudah berada di Holin, kenapa pula dia berpahasangka bahwa kami akan membunuhnya? Ada orang yang memberi laporan dan mengadu biru di hadapan ayah. Siapa orang yang mengadu biru itu? Aku tidak tahu, aku hanya mendengar tanpa sengaja, aku senunyi di belakang pintu angin, aku hanya mendengar suaranya. Apa yang dikatakan orang itu? Orang itu bilang, Abu Chiangkun telah mengundang dua pembunuh bayaran bangsa Han yang berkepandaian tinggi, katanya disuruh membunuh ayah. Dijelaskan bahwa pembunuhnya adalah laki-laki dan perempuan, usianya masih muda. Dia tidak menyebut nama, tapi ayah sudah menduga pada kalian. Gerak-gerak kalian setiba di Holin orang ini tahu jelas seperti tahu bentuk jari jemarinya sendiri, Tanto aku, mungkin kau bisa menduga siapa orang ini. Dalam hati Tan Tsiok Sing memang sudah menduga, katanya, buat apa ditebak. Kini ada tugas penting yang harus segera kita laksanakan. Apakah tugasmu itu akan dilaksanakan di gedung kediaman kami? Betul. Perlu aku beritahu kepada kalian, untuk berjaga pembunuhan kalian, di tiga tempat di mana biasa ayah menginap sudah dijaga ketat dengan berbagai persiapan, bukan saja ada tangga yang dipasang perangkap. Bila kalian semelarang bertindak akan menghadapi bahaya, ketiga tempat itu adalah. Ketiga tempat itu kami sudah tahu, Tukas Tan Tsiok Sing, kami bukan ingin membunuh ayahmu sudah tentu kami juga harus menghindari bahaya. Sio Ong ya betul-betul lega, katanya baiklah, lekas katakan, bagaimana aku harus membantu kalian? Gampang saja, cukup asal kau memberitahu di mana tempat tinggal Yongbun Kong. Ayah meluangkan sebuah gedung untuk tempat tinggal rombongan itu, letaknya di barat daya tempat ini, di depannya terdapat sebuah empang, orang Sio Ong tinggal di Hai Hailu. Nama Hai Hailu itu diukir dengan huruf Han bercatemas, bila ada sinar bulan lapat-lapat kelihatan dari kejauhan. Baiklah, kami akan mencarinya ke sana, tiba-tiba Sio Ong ya teringat sesuatu, katanya, bila lewat kentongan ketiga, kalian belum tiba di Hai Hailu, kuwanjurkan kalian lekas kembali saja. Kenapa? Setelah orang itu pergi, ayah berunding pula dengan Kampula. Kampula adalah pengurus rumah tangga keluarga ku. Apa yang mereka rundingkan? Ayah akan masuk istana menghadapkan Agung, Kampula disuruh menyiapkan kereta. Waktu itu sudah mendekati maghrib. Insan bertanya, ayahmu menghadapkan Agung, apakah ada sangkut pautnya dengan kedatangan kami? Walau ayah boleh menemanikan makan minum mencari kesenangan, tapi menurut kebiasaan, paling lambat sebelum kentongan ketiga pasti pulang. Lalu kenapa? Dua hari yang lalu sudah pernah aku dengar ayah bilang, kuatir tenaga dalam gedung ini tidak mencukupi kebutuhan, terutama setelah Kok Su mengajak Teng Heliongong bertamu ke Putala, dia kuatir penjagaan untuk tamu Agung kurang kuat dan ketat, takut bila terjadi sesuatu, Khan besar pasti akan menjatuhkan hukuman berat kepadanya. Maka dia suruh Kampula berusaha mencari jago-jago silat sebagai wisu, tapi dalam waktu sesingkat ini kemana dapat mencari jago-jago silat tinggi? Maka menurut dugaanku, masuknya ayah ke istana kali ini pasti akan melaporkan bahwa Abu Chiang Kun telah mengundang dua pembunuh bayaran bangsa Han, di samping mohon pinjam tenaga Kim Tiang Busu. Kalian mau membunuh Liong Bun Kong, Bila sebelum kentongan ketiga belum berhasil, maka bahayanya akan lebih besar. Terima kasih akan pemberitahuanmu ini, kata Insan tertawa, kalau kami takut menghadapi bahaya, kami tidak akan datang kemari. Setelah meninggalkan Siau Ong Jaya, Tan Titik Jok Sing melihat cuaca, Mega masih mendung, tapi bintang utara tampak kelap gelip di angkasa raya, cuaca tidak segelap waktu mereka datang tadi. Setelah menentukan arah, Tan Titik Jok Sing langsung menuju ke Hei Hailu. Di tengah jalan Insan berbisik, menurut dugaanmu, siapa orang yang memberi laporan rahasia itu? Baiklah, kita sama-sama sebut nama orang yang kita curiga itu. Mulai, satu, dua, tiga, berbareng dengan suara lirih mereka menyebut Buyungka. Lalu bagaimana baiknya? Di samping Jenderal Abu ada sembunyi seorang musuh yang berbahaya. Yang penting sekarang kita harus dapat membunuh bangsa Ciliong itu sebelum kentongan ketiga, urusan lain boleh dikesampingkan dulu. Insan menarik lengan bajunya, bisiknya, SSS ST lihat sana, di tempat yang dituding tampak kemilau sinar emas, Tan. Ciyok Sing senang, katanya, betul, Hai Hailu ada di sana, kata. Katanya dia kirim menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang, umpama ada orang berdiri di samping mereka juga tidak akan mendengar. Insan berkata, kalau Ye Uhianong sudah mengatur perangkapu untuk menjebak kita, yakin dia tidak akan pasang perangkapnya itu di tiga tempatnya sendiri, Hai Hailu bukan mustahil juga ada perangkap. Biar aku coba tanya jalan dengan melempar batu. Teng Helu Yongu tidak berada di samping bangsa tua itu, umpama jejak kita kenangan, mereka tiada yang kuat menandingi kita, takut apa, sekenanya Tan Ciyok Sing menjemput sebutir batu, dengan kekuatan jarinya dan menjentik, batunya meluncur ke arah loteng. Daar mendadak terjadi ledakan keras, begitu batu itu menyentuh lankan, loteng ambrol api menyembur, ujung loteng sebelah sana ternyata runtuh. Mungkinkah sebutir batu kecil dapat mengakibatkan kerusakan separah itu? Ternyata di atas loteng telah dipasangi alat rahasia, kecuali naik dari tangga yang memujur dari pekarangan dalam, baru orang akan selama tiba di atas loteng. Belum lenyap gemah ledakan keras itu, panah pun melesat selebat hujan. Bila seseorang betul-betul lompat naik ke atas loteng, umpama ginkangnya tinggi dan selekasnya dapat menyingkir dari tempat ledakan, juga takkan luput dari semberan hujan panah lebat itu. Belum reda suara ledakan dan hujan panah, dari berbagai penjuru berdatangan kawanan wisus raya berteriak-teriak, tangkap pembunuh. Tangkap pembunuh, tiba-tiba dari berbagai tempat gelap di atas loteng menyorot beberapa jalur cahaya dari Hong Bing Ting, jumlahnya ada puluhan. Cuaca memang sukar diramalkan, mega mendung yang semula hampir hilang di tiup angin lalu mendadak bertambah tebal, bukan saja kembali gelap dan lembab, hujan rintik-kerintik pun mulai turun. Tapi sorot lampu suar yang benderang itu masih terus berkeliaran ke segala penjuru, sehingga taman kembang sekitar Heihailu boleh dikata terang seperti dikala senja. Tiba-tiba timbul akal Tan Ciuok Sing, kembali dia meraih sebuah batu agak besar, lalu dirmasnya menjadi kerikil, dengan kepandaian Tan Cisintong, beruntun dan menjentik, dalam sekejap lampu-lampu suar di atas loteng itu banyak. Yang telah padam, bila kawanan wisu datang lebih banyak lagi lampu-lampu itu pun sudah padam seluruhnya. Terima kasih telah menonton!